Para Ksatria Penjaga Majapahit Jelit II. Gajah Mada masih ingat bahwa salah seorang di antaranya adalah Putra Ranggalawe yang dilihatnya dalam pagelaran langen tayu di sebuah kademangan kemarin hari. Dan orang tua di sebelahnya itu sudah pasti adalah gurunya. Namun di depan mereka berdua Gajah Mada seperti belum pernah menjumpainya. Sampainya. Mengapa aku harus dibawa ke Istana Kadipaten? berkata Gajah Mada sambil mengerutkan keningnya dan berdiri. Kami berdua telah melihat kamu keluar masuk barak prajurit secara diam-diam, berkata orang tua guru Putra Ranggalawe itu yang diketahui bernama Kiajar Pelandungan. Terkejut Gajah Mada mendengar perkataan orang tua itu, ternyata mereka berdua telah melihat dirinya masuk ke barak prajurit tuban. Namun di depan mereka berdua, terlihat Gajah Mada seperti tidak merasa bersalah apapun. Mau seribu kali keluar masuk barak prajurit, itu urusanku, berkata Gajah Mada dengan sikap acuh-ta'acuh. Sikap Gajah Mada itu ternyata telah membuat anak muda Putra Ranggalawe itu naik pitam. Guru, orang ini nampaknya tidak perlu diajak bicara. Sudah pasti orang ini adalah orang majapahit yang tengah mengamati kita, berkata Putra Ranggalawe itu seperti tidak sabaran. Anak muda, nampaknya kami harus membawamu ke istana dengan kera kekerasan, berkata Kiajar Pelandungan mengambil alih pembicaraan tidak berbuat gagabah kepada orang muda dihadapannya itu yang menurut perhitungannya pasti bukan orang sembarangan, terutama ketika dilihatnya memasuki barak prajurit menggunakan ilmu meringankan tubuh yang sudah sangat sempurna. Dan dirinya nampaknya tidak ingin anak muridnya maju menghadapi Gajah Mada. Orang tua, jangan berkata berputar-putar, katakan saja kalian akan menangkapku. Berdirilah di situ, saksikanlah muridmu sendiri maju menangkapku, berkata Gajah Mada seperti dapat membaca jalan pikiran orang tua itu. Guru, orang ini memang harus disumpal mulutnya, berkata Kuda Anjampiani maju selangkah merasa perkataan Gajah Mada telah menantang dirinya. Angger Kuda Anjampiani, biarlah aku sendiri yang menghadapinya. Apa kata orang bila seorang putra Adipati harus berhadapan dengan seorang gelandangan seperti orang ini, berkata Kiajar Pelandungan yang merasa serba salah melihat Kuda Anjampiani telah masuk dalam pancingan Gajah Mada. Orang tua, sekali lagi ku katakan jangan berputar-putar dalam berkata. Katakan saja bahwa kamu takut ada orang yang melihat bahwa putra Adipati yang terhormat ini dapat dikalahkan oleh ku, berkata kembali Gajah Mada seperti tahu kekhawatiran orang tua itu. Guru, orang ini jelas-jelas telah menantangku, berkata Kuda Anjampiani dengan wajah sudah merah padam. Angger, orang ini bukan hanya menantangmu, tapi juga telah membuat tanganku gatal untuk merobek mulut besarnya itu, berkata Kiajar Pelandungan seperti sudah buntu di satu sisi tidak dapat mencegah muridnya, namun di sisi lain tidak yakin bahwa muridnya itu dapat melumpuhkan Gajah Mada seorang diri. Orang tua, perkataanmu terlalu berputar-putar. Katakan saja kamu tidak yakin bahwa muridmu ini tidak akan mampu mengalahkan aku seorang diri, berkata Gajah Mada sambil tertawa. Mari kita ringkus manusia sombong ini, berkata Kiajar Pelandungan sambil bergeser melangkah mencari tempat siap menghadapi Gajah Mada bersama muridnya. Bagus, seharusnya sejak tadi saja kamu katakan hal itu tidak berputar-putar membuat pening kepalaku, berkata Gajah Mada penuh senyum telah dapat memancing kemarahan orang tua itu. Aku ingin menangkap orang ini hidup-hidup, mengikatnya di perempatan jalan agar semua orang sekadipa tentuban satu persatu menampar mulut besarnya, berkata Kuda Anjampiani dengan wajah merah menahan rasa amarah yang sudah meluap-luap mendidih di kepala. Aku yang akan menampar pertama mulut besar orang ini, berkata Kiajar Pelandungan sambil langsung bergerak dengan sangat cepat melayangkan tangannya ke arah kepala Gajah Mada. Angin sambaran serangan pertama itu telah terasa kuat menyambar wajah Gajah Mada, sebagai pertanda bahwa tenaga orang tua itu tentu sangat luar biasa. Terlihat Gajah Mada telah bergeser beberapa langkah tidak balas menyerang, karena tahu Kuda Anjampiani sudah bergerak menyerangnya dengan sebuah lompatan panjang menghantam perutnya dengan sebuah tendangan. Kembali Gajah Mada bergeser dengan cepat menghindari serangan putra Adipati Tuban yang mudah terpancing amarahnya itu. Ternyata Kiajar Pelandungan sudah menyusulnya menyerang Gajah Mada dengan pukulan ke arah kepalanya. Namun serangan itu hanya menembus tempat kosong, karena Gajah Mada dengan ringannya bergerak pergi menghindar. Demikianlah, dalam waktu singkat pertempuran di atas pasir pantai Tuban itu terlihat semakin seru, susul menyusul dua orang guru dan murid itu seperti berlomba mencoba menghajar Gajah Mada dengan serangan yang kuat dan dasyat, namun selalu saja Gajah Mada dapat meloloskan diri dari serangan mereka berdua, selalu keluar dari kepungan mereka berdua. Gajah Mada seperti seekor burung sikatan belang terbang ke sana kemari menghindari serangan dua ekor ular besar yang terus memburunya. Bukan main geramnya kedua guru dan murid itu mendapatkan tidak satupun serangan mereka mengenai sasaran. Dimeti mereka Gajah Mada begitu licin dan gesit selalu keluar dari kepungan serangan mereka. Terlihat Gajah Mada tersenyum telah dapat memancing kedua lawannya bergerak hingga sampai di atas puncak tataran mereka dalam kecepatan ilmu meringankan tubuh mereka. Dari penjajakan itu nampaknya Gajah Mada sudah dapat menilai batas kemampuan kedua lawannya dalam bergerak. Aku akan mengukur tingkat kekuatan mereka, berkata dalam hati Gajah Mada sambil masih terus berkelit ke sana kemari dan telah melambari dirinya sendiri dengan tenaga sakti sejatinya. Terlihat dalam beberapa serangan Gajah Mada mencoba membenturkan pukulan dan tendangan mereka hanya dengan seperdelapan dari kekuatan yang dimiliki. Nampaknya Gajah Mada sangat berhati-hati dalam menjajaki kekuatan lawannya, tidak langsung meningkatkannya ke tataran puncaknya, tapi semua dilakukan dengan penuh pengendalian diri yang tinggi, melakukannya dengan care bertahap dan berjenjang. Ketika di awal benturan kekuatan, terlihat kuda Anjampiani merasakan tangannya bergetar pedih manakala tangan Gajah Mada telah sengaja membenturkannya. Sementara dalam benturan dengan kiajar pelan menang, justru Gajah Mada yang merasa bergetar pedih. Dari penjajakan pertama itu Gajah Mada merasa harus meningkatkan tataran kekuatan tenaga saktinya setingkat lebih tinggi lagi. Yang terjadi adalah bahwa dalam beberapa benturan saja, terlihat kuda Anjampiani merasa tulang-tulangnya terasa remuk dan langsung meningkatkan tataran ilmunya lebih tinggi lagi. Sementara kiajar pelan menang, sudah mulai merasakan bergetar pedih manakala beradu tangan dan kaki Gajah Mada yang sengaja membenturkannya. Maka sebagaimana muridnya, kiajar pelan menang, sudah langsung meningkatkan kekuatan tenaga inti sejatinya. Aku tidak ingin mereka terluka parah, berkata Gajah Mada sambil meningkatkan tataran kekuatan tenaga saktinya terus menjajaki puncak tataran kekuatan kedua lawannya itu. Demikianlah, setingkat demi setingkat Gajah Mada mencoba membangun kekuatan tenaga sakti sejatinya telah dapat memancing kedua lawannya meningkatkan tataran ilmunya. Hingga dalam sebuah putaran waktu, Gajah Mada telah dapat menilai batas puncak kekuatan lawannya. Maka tiba-tiba saja Gajah Mada telah menghentakkan seperlima kekuatan tenaga inti sejati dirinya. Bukan main terkejutnya kedua guru dan murid itu melihat Gajah Mada telah melesat begitu cepat seperti seekor burung Garuda meluncur menyambar mangsanya. Des! Dua tangan Gajah Mada telah menghentam dada guru dan murid itu secara bersamaan. Seketika terlihat tubuh kuda Anjampiani terlempar berguling-guling di pasir pantai. Sementara kiajar pelandungan terlihat tubuhnya terdorong empat-lima langkah ke belakang merasakan dadanya seperti remuk terbentur gundukan batu cada samat keras. Gajah Mada terlihat berdiri tidak mengejar kiajar pelandungan yang tengah duduk bersila memejamkan matanya mengatur pernafasannya yang seperti memburu tak terkendali. Dan tulang-tulang iga terasa remuk redam. Sementara itu kuda Anjampiani terlihat rebah di pasir pantai dengan pakaiannya menjadi kotor penuh pasir basah. Syukurlah, dirinya hanya pingsan, berkata Gajah Mada dalam hati setelah memeriksa denyut nadi anak muda putera Adipati Ranggalawe itu. Perlahan Gajah Mada melangkahkan kakinya menjauhi guru dan murid itu di pasir pantai yang tidak berjauhan dari bandar labuhan tuban yang telah sepi itu di ujung sepertiga malam. Gajah Mada telah jauh menghilang di kegelapan malam, jejaknya seperti sebuah bayangan yang lenyap di telan bumi. Ketika Fajar mulai datang menyingkap kegelapan malam, terlihat beberapa perahu nelayan tengah menepi di pantai. Bukan main terkejutnya para nelayan itu menemukan dua orang di pantai berpasir itu. Seorang masih tergeletak tak bergerak, seorang lagi masih bersilah seakan tidak berdaya bangkit berdiri. Bertambah terkejut hati mereka manakala mengetahui bahwa mereka adalah putera Adipati Ranggalawe dan burunya. Maka gegerlah seisi istana Kadipaten di pagi itu manakala melihat dua orang guru dan murid itu dibawa dengan dua buah tandu oleh para nelayan. Hamba telah memeriksa, tidak ada luka dalam di keduanya, berkata seorang tabib istana kepada Adipati Ranggalawe. Tidak lama berselang, kuda Anjampiani sudah terlihat siuman. Sementara gurunya Kiajar Pelandungan sudah tidak merasakan sesak di dadanya, hanya sedikit ngilu di bagian tulang dadanya. Seorang anak muda dari Majapahit, berkata Adipati Ranggalawe manakala telah mendengar penuturan dari Kiajar Pelandungan tentang apa yang terjadi dengan mereka berdua di pantai tuban semalam. Terlihat pandangan Adipati Ranggalawe jauh ke depan, menembus batas alam pikiran dan waktu, mencoba menduga-duga siapa gerangan anak muda itu. Sebagai seorang yang telah mengenal tokoh-tokoh berilmu tinggi di lingkungan Majapahit, Adipati Ranggalawe mencoba mengingat mereka satu persatu. Hanya ada seorang pemuda yang telah mewarisi ilmu kepandayan Patih Mahesa Amping, berkata Adipati Ranggalawe langsung mengingat seorang pemuda murid kesayangan Patih Mahesa Amping yang dibawanya dari Balidwipa. Putu Risang, berkata Adipati Ranggalawe dalam hati mengingat nama pemuda yang telah mewarisi hampir seluruh kesaktian gurunya, Patih Mahesa Amping. Terlihat Adipati Ranggalawe menarik nafas panjang manakala Kiajar Pelandungan menggelengkan kepalanya ketika ditanyakan mengenai ciri-ciri anak muda itu. Usia anak muda itu seumuran dengan kudaan Jampiani, dan kulitnya tidak legam, sangat bersih sebagaimana kulit para putri bangsawan Tanah Pasundan pada umumnya, berkata Kiajar Pelandungan kepada Adipati Ranggalawe. Kembali pandangan Adipati Ranggalawe menerawang jauh, menembus batas waktu, menembus batas ingatannya ketika dalam masa-masa awal perjuangan dirinya bersama Baginda Raja Sanggrama Wijaya. Teringat dirinya bahwa ada tiga anak kecil yang datang bersama keluarga istana yang datang dari tempat pengasingan, dari Tanah Wangi Wangi. Putra Angkat Patih Mahesa Amping, berkata Adipati Ranggalawe dalam hati mengingat salah seorang dari anak kecil yang usianya dapat dikatakan mendekati. Kudaan Jampiani, putranya itu. Namun Adipati Ranggalawe tidak bertanya apapun untuk memastikan dugaannya itu kepada Kiajar Pelandungan. Yang ada dalam pikirannya saat itu adalah rasa iri bahwa Majapahit telah dapat berhasil menciptakan para angkatan baru sebagai para ksatria muda yang akan menggantikan para pendahulunya, para ksatria penjaga bumi Majapahit Raya. Tiba-tiba saja pandangan Adipati Ranggalawe seperti bersinar terang, wajah dan pandangan matanya tertuju kepada dua orang putranya yang lain, saudara kuda Anjampiani dari seorang ibu yang lain. Siralawe dan Buntarlawe, kalian baru saja kembali dari sebuah penempaan yang panjang di padepokan Kiajar Sasmita. Kutitipkan kalian kepadanya sejak kecil, menyisihkan rasa rinduku dan kerinduan ibumu. Hanya satu harapan kami bahwa kelak di tangan kalianlah masa depan tanah tuban ini. Jangan berhenti menempa dirimu, berkata Adipati Ranggalawe kepada dua orang putranya itu yang baru dua hari itu kembali setelah sejak kecil dititipkan kepada seorang yang sangat berilmu tinggi yang bernama Kiajar Sasmita. Sepertinya Adipati Ranggalawe berharap banyak dari kedua putranya itu. Diam-diam Adipati Ranggalawe melihat ada perbedaan yang sangat jauh antara dua orang putranya ini dengan kuda Anjampiani. Mungkin karena sejak kecil kuda Anjampiani hidup dalam kemanjaan dan serba berkecukupan, tidak seperti Siralawe dan Buntarlawe yang sejak kecil hidup prihatin di sebuah padepokan yang jauh dari keramaian kota. Kuda Anjampiani dinilai oleh ayahnya itu sebagai seorang anak muda yang sangat manja dan keras kepala, sementara kedua putranya yang lain dilihat tumbuh sebagai dua orang. Pemuda yang mandiri dan punya rasa tanggung jawab yang tinggi. Angan-angan Adipati Ranggalawe seketika terlepas mana kala seorang tabib istana Kadipatan yang memeriksa kuda Anjampiani dan Kiajar pelandungan bermaksud pamit diri. Hamba bermaksud pamit diri untuk mengambil beberapa bahan racikan obat agar keduanya dapat pulih secepatnya, berkata tabib itu berpamit diri. Demikianlah, kuda Anjampiani yang masih lemah itu terlihat dibantu oleh seorang abdi dalam masuk ke biliknya. Demikian juga Kiajar pelandungan telah berpamit diri untuk beristirahat. Dan semua orang prajurit istana Kadipatan Tuban itu telah kembali ke tempatnya masing-masing. Tinggallah di atas pendapa Kadipatan itu Adipati Ranggalawe dan dua orang putranya, Siralawe dan Buntarlawe. Semula aku telah meminta kuda Anjampiani untuk mengawal pesanan seribu tombak yang akan dibawa langsung ke goa ambar. Tugas itu sekarang ku alihkan kepada kalian, berkata Adipati Ranggalawe kepada kedua putranya itu. Mudah-mudahan kami berdua tidak mengecewakan ayah anda, berkata Siralawe mewakili adiknya. Dua hari lagi barang pesanan itu akan selesai, berkata Adipati Ranggalawe kepada kedua putranya itu. Bila demikian hari ini kami akan mendatangi tempat pandai besi itu, hanya untuk memastikan apakah barang pesanan itu sesuai dan siap dibawa dalam waktu dua hari ini, berkata Buntarlawe kepada ayahandanya. Demikianlah, Siralawe dan Buntarlawe terlihat telah berpamit diri untuk melihat dan memeriksa barang pesanan seribu buah tombak itu kepada seorang pandai besi. Adipati Ranggalawe masih melihat kedua putranya itu keluar dari regol pintu gerbang istana Kadipaten dan menghilang terhalang dinding pagar yang tinggi. Terlihat tatapan matu Adipati Ranggalawe masih tertuju ke arah pintu gerbang, namun pikirannya jauh melayang melintasi banyak tempat ketika dalam masa-masa perjuangan orang-orang muda yang punya tekat dan semangat luar biasa merebut kembali tahta Singasari, merebut kembali sebuah cita-cita mulia melanjutkan dan membangun sebuah kerajaan singasana di atas lautan, cikal bakal kerajaan Majapahit. Hari ini kalian pasti tengah mencercaku sebagai seorang yang ingin memisahkan diri dari cita-cita yang telah kita ikrarkan bersama. Salahkah aku bila meminta sedikit dari kejayaan ini, membangun sepotong tanah kecil dari luasnya tanah kekuasaan Majapahit yang besar dengan sebuah tata kera sendiri dan masa depan sendiri yang lebih baik dan lebih mapan, berkata Adipati Ranggalawe dalam hati seperti tengah berperang dengan perasaannya sendiri. Akulah yang telah membesarkan Raden Wijaya, melindunginya dari tangan-tangan musuhnya. Bila kamu ingin menjadikan tanah tuban sebagai tanah merdeka, itu adalah hak dirimu sendiri meminta bagian dari semua yang telah kamu korbankan selama ini. Sementara aku telah melupakan baginda Raja Sanggrama Wijaya yang akan memberikan setengah daerah kekuasaannya, berkata ayah hondanya, Adipati Sunginep ketika berkunjung datang ke tempatnya beberapa bulan yang lalu. Pernahkah kamu lihat sebuah batang benalu yang tumbuh di batang utama, pohon benalu itu dapat lebih besar dari pokok pohon inangnya. Seperti itulah tuban yang ada di jalur utama perdagangan Majapahit, pasti akan lebih makmur dan jaya. Ingatlah itu wahai putraku, berkata kembali areawira raja kepada Adipati Ranggalawe yang diam-diam mengakui kecerdasan ayahnya itu yang diakui seorang yang sangat mumpuni dalam membuat sebuah rencana siasat peperangan, seorang yang sangat dipercaya di jaman kerajaan Singasari, tangan kanan pahlawan besar Singasari, Mahesa Agni Seng penasehat para raja Singasari, seorang ahli pikir yang hebat di jamannya. Bagaimana dengan persahabatan kami, berkata Adipati Ranggalawe ragu pada saat itu? Itu adalah masalah hati, jangan campur baurkan dengan tata kera kekuasaan, karena kekuasaan akan mandul manakala selalu menimbang-nimbang perasaan hati. Buka matamu wahai putraku, garis keturunan leluhurmu sepanjang hidupnya terbelenggu oleh sebuah kesetiaan, apa yang kamu dan aku dapatkan, hanya sedikit kehormatan sebagai pengumpul hasil panen para petani. Buka matamu wahai putraku, sudah saatnya keturunan Aryawira Raja memegang kendali, berada di atas Singasana kerajaannya sendiri, berkata Aryawira Raja kepada putranya. Perkataan ayahnya itu seperti terus berputar berulang-ulang memenuhi seluruh akal dan pikiran Adipati Ranggalawe. Aku sudah memilih jalanku, telah kutunjukkan diriku tidak menghadiri wisuda penobatan Raja Muda Jaya Nagara. Dan aku tidak boleh kembali setelah setengah dari perjalanan ini, berkata Adipati. Ranggalawe dalam hati mengeraskan semangat dan keteguhan pendiriannya itu. Sanggrama Wijaya telah dua kali memenangkan peperangan awal ini, memunculkan sosok satria seruling sakti dalam perebutan mustika batu tuban. Dan sekarang telah membuat malu keluarga ku dengan mengalahkan kuda anjam piani dan kiajar pelandungan di pantai pasir tuban, berkata Adipati Ranggalawe dalam hati. Nampaknya pihak Majapahit telah menerjunkan seorang ksatrianya. Aku seperti merasa yakin bahwa ksatria seruling sakti dan anak muda yang mengalahkan putra ku adalah orang yang sama, berkata Adipati Ranggalawe dalam hati. Anak muda itu masih berkeliaran di sekitarku, berkata kembali Adipati Ranggalawe dalam hati. Ternyata perhitungan Adipati Ranggalawe sangat cermat, anak muda yang ada dalam ingatan dan pikirannya memang tidak jauh, masih berkeliaran di sekitarnya. Dialah Gajah Mada Seng Putra Angkat Patih Mahasa Amping, dialah Sanksatria Seruling Sakti dan dialah juga yang telah membuat gegar Istana Kadipaten Tuban tadi pagi dengan merobohkan dua orang kebanggaan warga Tuban, Putra Adipati Ranggalawe yang bernama Kuda Anjam Piani dan gurunya kiajar pelandungan. Hari itu, Gajah Mada memang tidak jauh dari Istana Kadipaten Tuban, hanya berkisar beberapa ratus langkah, yaitu di Pasar Kadipaten Tuban. Terlihat Gajah Mada telah masuk di kerumunan dan keramaian Pasar Kadipaten Tuban. Anak muda itu masih ingin menyelidiki kemana para prajurit Kadipaten Tuban saat itu di mana semalam sudah dilihatnya sendiri bahwa barak prajurit Tuban ternyata kosong, hanya dihuni oleh dua tiga orang penjaga. Ternyata otak Gajah Mada sangat tajam, telah berpikir bahwa pihak penguasa Tuban pasti membutuhkan senjata perang. Dengan pikiran seperti itulah yang telah meringankan langkah kakinya menuju ke tukang Pandai Besi yang berada di ujung Pasar Kadipaten Tuban. Langkah kakinya tertahan di muka rumah Pandai Besi itu, berhenti berpura-pura melihat-lihat beberapa alat kerja bertani yang tersusun rapi di muka rumah Pandai Besi itu. Apa yang telah menghentikan langkah Gajah Mada? Ternyata Gajah Mada telah melihat ada dua orang anak muda sebaya dengannya tengah berbincang-bincang dengan seorang Pandai Besi pemilik rumah itu. Maaf paman, kami berdua adalah putra Adipati Ranggalawe, bermaksud menanyakan kesiapan barang pesanan kami, berkata salah seorang yang lebih tua yang ternyata adalah si Ralawe yang datang ke tempat Pandai Besi itu bersama adiknya, Buntar Ralawe. Pesanan seribu tombak sudah dapat kami selesaikan sepertiganya. Namun tiba-tiba saja dua orang pembantu kami jatuh sakit bersamaan, mungkin terlalu lelah bekerja siang dan malam, berkata Pandai Besi itu kepada si Ralawe. Paman harus mencari seorang pembantu pengganti, agar pesanan kami dapat selesai tepat pada waktunya, berkata si Ralawe merasa kasihan kepada orang tua Pandai Besi itu. Semua pembicaraan itu telah disimak sepenuhnya oleh Gajah Mada. Terlihat Gajah Mada masih berpura-pura memilih sebuah parang yang baik, mana kala dua orang anak muda tengah keluar dari tempat kerja Pandai Besi itu dan melangkah menjauhinya menghilang di tengah keramaian pasar Kadipatan Tuban. Maaf Paman, tadi telingaku tidak sengaja mendengar pembicaraan Paman dan dua anak muda itu, apakah benar bahwa Paman membutuhkan seorang pembantu, berkata Gajah Mada kepada seorang tua di tempat kerjanya yang tengah sibuk menempa sebuah besi untuk dijadikannya sebuah metu, tombak. Terlihat orang tua itu menghentikan kerjanya, menilik tubuh Gajah Mada dari ujung kaki sampai rambut kepalanya, berharap anak muda itu memang utusan dewa keberuntungan dari langit. Benar anak muda, aku memang tengah membutuhkan seorang pembantu, berkata orang tua Pandai Besi itu. Aku pernah ikut membantu bekerja di tempat seorang Pandai Besi, berkata Gajah Mada. Kamu pernah bekerja di tempat Pandai Besi, berkata orang tua itu penuh harap bahwa anak muda ini benar-benar utusan dewa keberuntungan. Aku pernah membuat sebuah keris, tapi keris buatanku tidak sehalus buatan seorang empu, berkata Gajah Mada merendah. Bagus, membuat sebuah keris sangat rumit dibandingkan membuat sebuah metu, tombak. Hari ini aku hanya membutuhkan seorang pembantu untuk menyiapkan seribu metu, tombak yang sudah selesai sepertiganya. Apakah kamu mau bekerja sebagai pembantuku, berkata orang tua Pandai Besi itu. Aku memang tengah mencari kerja, sangat senang sekali bekerja membantumu, Paman, berkata Gajah Mada. Siapa namamu, bertanya orang tua itu. Gajah Mada, berkata Gajah Mada. Orang-orang memanggil Kurudita, berkata orang tua itu. Bukan main gembiranya orang tua itu merasa bahwa Gajah Mada memang sengaja diturunkan dari langit oleh dewa keberuntungan. Demikianlah, sejak hari itu Gajah Mada telah bekerja membantu tukang Pandai Besi itu. Bukan main senangnya hati orang tua itu mendapatkan seorang pembantu yang sangat rajin seperti Gajah Mada itu. Banyak yang harus dikerjakan oleh Gajah Mada sebagai seorang pembantu Pandai Besi, mulai dari menjaga perapian, kadang membantu ikut menempa besi untuk dijadikan sebuah metu, tombak. Beristirahatlah, hari sudah malam, berkata Pandai Besi itu yang bernama Rudita di hari kedua. Sedikit lagi Paman Rudita, bukankah besok pesanan ini harus sudah selesai, berkata Gajah Mada kepada orang tua Pandai Besi itu. Terlihat orang yang dipanggil Paman Rudita itu tidak jadi memaksa Gajah Mada untuk berhenti bekerja, memang bahwa hanya tinggal satu hari ini saja janjinya menyelesaikan barang pesanan seribu metu, tombak itu. Sementara kerja Gajah Mada pada malam itu hanya menghaluskan metu, tombak, tidak perlu banyak tenaga, hanya sedikit kesabaran dan kepelatenan. Demikianlah, pada keesokan harinya terlihat sebuah pedati yang dikendarai oleh seorang prajurit Kadipaten. Bersamanya ikut dua anak muda yang dua hari yang lalu pernah datang ke tempat Pandai Besi itu, tidak lain dua anak muda itu adalah para putera Adipati Ranggalawe, Siralawe dan adiknya Buntarlawe. Terlihat Gajah Mada ikut membantu Paman Rudita memuat pedati dengan seribu metu, tombak. Ketika memasukkan barang pesanan itu, Gajah Mada melihat ada banyak ragam jenis senjata telah dimuat di dalam pedati itu, nampaknya barang pesanan lain di tempat Pandai Besi lainnya. Pedati itu ditarik oleh seekor kuda terlihat telah keluar dari pasar Kadipaten Tuban. Diam-diam Gajah Mada telah mengikutinya dari jarak yang cukup jauh. Namun Gajah Mada merasa heran bahwa pedati itu tidak menuju ke arah luar Kadipaten Tuban, tapi berputar arah di sebuah jalan yang menurun. Bukan main terkejutnya Gajah Mada ketika melihat dari jauh bahwa pedati itu berhenti di depan sebuah goa yang cukup besar yang terhalang banyak pohon abar di sana. Berendap-endap Gajah Mada mencoba mendekati goa itu. Lama Gajah Mada menunggu, melihat beberapa prajurit Tuban keluar dari dalam goa membantu membawa berbagai barang dari dalam pedati. Mungkinkah para prajurit Tuban saat ini telah berpindah ke goa ini? Bertanya Gajah Mada dalam hati. Akhirnya Gajah Mada telah melihat pedati itu bergerak kembali meninggalkan goa. Suasana di depan goa itu kembali menjadi sepi, tidak ada seorang pun prajurit yang berdiri berjaga di depan muka goa. Kembali Gajah Mada berendap-endap mendekati muka goa yang tidak terjaga itu. Bukan main terkejutnya Gajah Mada manakala telah berada masuk sedikit dari muka goa itu, ternyata goa itu cukup luas. Ternyata para prajurit Tuban telah berpindah tinggal di goa ini, berkata Gajah Mada dalam hati telah melihat sekitar 2.000 prajurit tengah berlatih di sebuah ruang goa yang cukup luas dan tersembunyi dari keramaian itu. Demikianlah, Gajah Mada kembali keluar goa yang tidak terjaga itu. Paman Adipati Ranggalawe ternyata seorang yang sangat cerdik, telah menyiapkan sebuah pasukan besar yang akan keluar di malam hari mengganyang siapapun yang datang menguasai istana Kadipatan yang sengaja dikosongkan itu, berkata Gajah Mada dalam mencoba membaca siasat perang yang tengah disiapkan oleh Adipati Ranggalawe. Langkah kaki Gajah Mada akhirnya telah membawanya kembali ke tempat tukang pandai besi. Kukira kamu tidak akan datang kembali, berkata Paman Rudita kepada Gajah Mada. Tadi aku tidak sempat izin, seorang kerabatku menariku mengajak makan di kedai yang berada di ujung seberang pasar, berkata Gajah Mada berbohong. Hari ini kita beristirahat, belum ada pesanan lain yang harus kita kerjakan, berkata Paman Rudita. Sepertinya sangat kebetulan sekali, berkata Gajah Mada. Apanya yang sangat kebetulan, berkata Paman Rudita sambil mengerutkan keningnya. Aku minta izin dua hari ini untuk mengunjungi seorang kerabat di Kademangan Montong, berkata Gajah Mada sambil tersenyum. Aku curiga, jangan-jangan kerabatmu itu punya seorang kemenakan gadis manis, berkata Paman Rudita menggoda. Terlihat Gajah Mada hanya tersenyum tidak menanggapi celoteh Paman Rudita yang sudah menjadi sangat akrab itu. Demikianlah, ketika matahari terlihat bergeser sedikit dari puncaknya, Gajah Mada telah berjalan berputar-putar sekitar jalan Kadipatentuban, mencoba mengamati lebih seksama suasana sekitarnya. Melihat-lihat beberapa tempat sekitar Kadipatentuban. Tempat yang indah, berkata Gajah Mada dalam hati mana kala telah mendaki sebuah perbukitan karang dan menatap lautan biru sejauh mati memandang. Kota Seribu Goa, berkata Gajah Mada dalam hati menamai Kadipatentuban sebagai sebuah daerah yang memiliki begitu banyak goa di perbukitan yang dilaluinya. Sementara itu matahari telah semakin rebah di cakrawala biru, cahayanya sudah menjadi teduh memayungi langkah kaki Gajah Mada yang berjalan ke arah tenggelamnya Seng Surya, pemilik sumber kehidupan di bumi. Nampaknya Gajah Mada tengah menyusuri jalan dari mana dia datang, menyusuri perbukitan, pegunungan dan lembah hijau, menyusuri jalan perbincangan batin di dalam dirinya di dalam kesepian dan kesunyian diri di perjalanan siang dan malamnya seorang diri. Arah langkah kaki pemuda ini ternyata telah membawanya ke sebuah tempat yang selalu saja membayanginya seperti suara bisikan kerinduan yang selalu hadir dalam mimpi malamnya. Suara bisikan kerinduan dalam tembang petikan suara kecapi. Arah langkah kaki Gajah Mada tengah menuju sebuah tempat yang jauh dari keramaian, sebuah tempat yang terpencil, sebuah padepokan yang berada di bawah sebuah sungai yang berhulu dari sumber air terjun ngelirip. Di sanalah arah langkah kaki Gajah Mada tengah menapakinya. Manakala Seng Fajar mulai terbangun menyingkap tirai kegelapan malam, terlihat Gajah Mada sudah berada di tepian sebuah sungai bening berbatu. Suara deru gemuruh air terjun terdengar semakin jelas seperti suara genderang menabuh riuh mengisi dada dan suasana hati Gajah Mada. Selamat datang wahai ksatria Majapahit, berkatanya ajeng ngelirip menyambut kedatangan Gajah Mada di padepokannya. Terlihat seorang wanita bermata indah ikut menyambut kedatangan Gajah Mada. Kukira kakang Gajah Mada tidak akan singgah di padepokan ini, berkata wanita itu yang ternyata adalah Andini. Aku rindu suara deru gemuruh air terjun ngelirip. Berkata Gajah Mada sambil tersenyum. Setelah menyampaikan berita keselamatan masing-masing, Gajah Mada bercerita banyak tentang perjalanannya di Kadipatentuban. Ternyata Adipati Ranggalawe telah menyiapkan dirinya untuk memisahkan diri dari Majapahit, berkatanya ajeng ngelirip setelah mendengar cerita Gajah Mada. Sementara itu Andini pamit diri untuk menyiapkan makanan ke belakang. Gajah Mada berkata ajeng ngelirip kepada Gajah Mada manakala Andini sudah masuk menghilang di balik pintu peringgitan. Adakah gustikan jeng ratu akan sampaikan, berkata Gajah Mada memanggilnya ajeng ngelirip sebagaimana panggilannya di istana. Saat ini aku telah merasa telah menemukan tempat kediaman yang mapan, di padepokan ini, berkatanya ajeng ngelirip sambil menarik nafas panjang, nampaknya banyak kata-kata yang akan ditumpahkannya. Sudah saatnya aku menarik kembali Gajah Tri dan Wiat kembali dalam bimbinganku sendiri, di padepokan ini, berkatanya ajeng ngelirip berhenti sebentar sambil menarik nafas panjang, tanyakanlah kepada Gajah Tri dan Wiat, Apakah mereka berkenan tinggal bersama ibundanya di padepokan ini, berkatanya ajeng ngelirip kepada Gajah Mada dengan wajah penuh pengharapan seorang ibu yang merindukan dua orang putrinya yang hidup terpisah jauh. Pesan dan permintaan gustikan jeng ratu Gajah Tri akan hamba sampaikan, berkata Gajah Mada dengan penuh penghormatan. Aku berharap semoga kamu sendiri yang akan mengantar mereka berdua kepada pokan ini, tentunya bila mana mereka berkenan menerima permintaan ibundanya ini, berkata kembali Nya Jeng ngelirip. Sementara itu pembicaraan mereka terhenti mana kala pintu peringgitan terbuka lebar, ternyata Andini datang membawa makanan dan minuman untuk mereka. Masakan bidadari dari air terjun ngelirip pasti sangat enak luar biasa, berkata Nya Jeng bercanda menawarkan Gajah Mada memulai mengambil makanan yang telah disediakan itu. Demikianlah, mereka bertiga terlihat tengah menikmati hidangan di atas pendapa pada pokan diiringi deru gemuruh air terjun ngelirip dan kicau berbagai ragam burung di hutan hijau yang mengitari pada pokan kecil itu. Tidak ada kegiatan apapun dari Gajah Mada di hari itu selain berjalan berkeliling pada pokan melihat beberapa cantrik tengah merawat tanaman obat. Nampaknya Nya Jeng ngelirip telah mewarisi ilmu pengobatan yang didapat dari ayahandanya sendiri, Raja Kertanegara. Malam bergayut sepi, bulan pudar tertutup awan gelap di atas pada pokan kecil di tepi sebuah sungai dari aliran air terjun ngelirip. Dua hati di bawah atap yang sama, dua hati dipenuhi kerinduan yang sama. Gajah Mada telah berada di biliknya menatap langit-langit berharap malam tertunda. Sementara angini di biliknya terlihat sudah tertidur dalam senyum rebah bersandar dua tangan, temaram pelita malam menerangi kuning wajah putihnya. Sementara malam terus berlalu menebar sepi, menjerat kegelisahan seekor anjing hutan jantan untuk melolong panjang memanggil seng betina yang jauh tengah mengais sisa sepotong tulang bangkai seekor anak kijang yang tersesat. Sementara malam terus berlalu menebar sepi, menjerat dingin sekelompok anak burung manyar di sarangnya yang gelisah menunggu pagi datang membawa kehangatan. Pagi sudah datang, berkata Gajah Mada dalam hati yang terjaga manakala mendengar suara ayam jantan membelah pagi. Setelah bersih-bersih dipakiwan, terlihat Gajah Mada berjalan ke arah pendapa padepokan. Semak dan pohon perdu di ujung halaman padepokan masih terhalang kabut pagi, satu dua burung kecil terlihat terbang dari sebuah belukar dan menghilang di kerimbunan batang daun pohon asam jawa yang tumbuh di tepian sungai berbatu di depan padepokan kecil itu. Untuk menghangatkan pagi, berkata Andini yang datang membawa makanan dan minuman hangat. Terima kasih, berkata Gajah Mada sambil sedikit mencuri wajah pagi Andini. Gelisah menggelenggut pelita minyak jarak yang menggelantung di atas pendapa mana kalabayangan Andini terhalang pintu peringgitan. Wajah Gajah Mada kembali membisu memandang sepi pagi yang perlahan menyingkap buram wajah bumi hutan hijau yang mengitari padepokan di dekat air terjun ngelirip itu. Demikianlah, di saat matahari pagi mulai mendaki menyinari hutan hijau di sekeliling padepokan, terlihat Gajah Mada tengah berpamit diri. Salam dariku untuk kedua putriku dan keluarga bibi turuk bali, berkatanya ajeng ngelirip mengantar Gajah Mada menuruni anak tangga pendapa padepokan. Terlihat Andini menggigit bibirnya sendiri sambil memandang Gajah Mada yang telah berada di ujung halaman muka padepokan. Seperti ada sesuatu yang hampa dan hambar mengisi relung hati darah manis itu manakala Gajah Mada telah menghilang terhalang kerimbunan belukar hutan di halaman muka padepokan. Tertinggal, hanya suara deru gemuruh air terjun ngelirip dan sejumput kerinduan. Hangat cahaya matahari pagi menyinari wajah Gajah Mada yang tengah berjalan di atas sebuah perbukitan hijau. Langkah kaki anak muda itu begitu ringan sebagai pertanda seseorang yang sudah sangat terlatih dalam melahkan huragan. Sementara sinar matanya kadang memancarkan sekilat cahaya sebagai pertanda seseorang yang telah memiliki simpanan hawa murni yang telah mengendap kuat berlimpah-limpah. Tidak ada hambatan dan halangan apapun di dalam perjalanan Gajah Mada di hari itu. Kademangan Singgahan, berkata Gajah Mada dalam hati yang telah menemukan arah jalan pulang sebagaimana diadatang di daerah Tuban itu. Sebagaimana yang telah dilihat di beberapa kademangan yang masih berada di dalam kekuasaan kadipatan Tuban, maka Gajah Mada juga melihat kesiapan para prajurit pengawal kademangan Singgahan yang tengah giat berlatih. Terlihat para prajurit pengawal kademangan itu tengah berlatih perang tanding dalam permainan pedang satu lawan satu. Sorak-sorai para warga yang ikut menonton latihan itu telah menambah semangat dan kebanggaan di hati para prajurit itu. Sorak-sorai kegembiraan itu akan berganti dengan tangis air mata manakala perang telah berakhir, manakala salah seorang dari mereka tidak kembali pulang untuk selama-lamanya, berkata Gajah Mada dalam hati di ujung pandangannya di antara sorak-sorai para warga menyaksikan latihan para prajurit pengawal kademangan di sebuah lapangan terbuka di sore hari itu. Gajah Mada tidak menunggu latihan para prajurit itu sampai usai, terlihat pemuda itu sudah melangkah jauh keluar dari regol gerbang kademangan menyusuri jalan tanah menapaki sebuah jalan perbukitan panjang di keteduhan hari di dalam kerindangan alam dan semili rangin yang sejuk membawa wangi harum tanah basah dan dedaunan sepanjang perjalanannya. Hingga mana kala warna alam telah mulai suram dibayangi langit malam, Gajah Mada telah berada di sebuah puncak bukit, telah berhenti melangkah bersandar di sebuah selabongkahan batu besar yang melindungi dirinya dari terpaan diinginnya angin malam. Seperti biasa, di pertengahan malam anak muda ini selalu terbangun untuk melakukan sebuah olahlaku rahasia untuk menghimpun hawa murni sumber tenaga sakti sejatinya. Di alam terbuka, Gajah Mada seperti tidak merasakan lagi dinginnya angin malam, tidak merasakan lagi kelelahan perjalanannya, tidak merasakan lagi kegelisahan hatinya. Jiwanya telah hanyut bersatu dalam. Kebesaran alam semesta, hanyut dan menyatu dengan ketiadaan diri yang muncul dan tenggelam, seiring gerak olahlaku yang teratur, seiring keluar masuknya nafas yang teratur. Perjalanan dan perputaran waktu seperti terhenti, dan malam menjadi semakin hening terdiam. Ketika selapis tipis warna merah mewarnai langit di penghujung malam, terlihat Gajah Mada telah kembali bersandar di selap bebatuan besar memejamkan matanya. Dan waktu pun terus berlanjut, terus bergulir seperti matahari dan rembulan yang saling berbagi, saling berganti menjaga bumi, menghitung hari, menghitung langkah kaki Gajah Mada menuju arah pulang. Dan hari itu, di saat wayah pasar temawon, langkah kaki Gajah Mada telah mendekati sebuah hutan yang lebat dan pepat. Hutan Jatirogo, berkata Gajah Mada dalam hati mana kalah memandang batang-batang pohon yang besar tinggi menjulang. Terlihat Gajah Mada telah masuk dan menghilang di telan kerimbunan hutan Jatirogo. Semakin masuk ke dalam hutan, pepohonan semakin rapat dipenuhi banyak belukar yang tinggi, udara semakin terasa lembab dingin, batang-batang pohon dipenuhi banyak lumut dan tanaman anggrek liar. Setelah lama berjalan berputar-putar mencari arah, akhirnya apa yang dicari oleh Gajah Mada di hutan itu telah dapat ditemui. Ternyata Gajah Mada mencari sebuah tanah lapang di tengah hutan itu di mana terdapat sisar runtuhan. Sebuah bangunan istana ratusan tahun silam. Terlihat Gajah Mada berendap-endap mendekati tempat itu. Sebuah pasukan besar, para prajurit Sunginep, berkata Gajah Mada dalam hati mana kala melihat tanah lapang di tengah hutan itu telah dipenuhi barak-barak prajurit yang sangat-sangat sederhana. Para prajurit yang diketahui oleh pemuda itu berasal dari Sunginep. Paman Adipati Ranggalawe sangat cerdik, tahu di mana harus menyembunyikan sebuah pasukan besarnya, berkata Gajah Mada dalam hati terus mengamati dari tempat yang tersembunyi. Akhirnya, setelah merasa cukup melakukan pengamatannya, Gajah Mada telah keluar dari hutan Jati Rogo. Demikianlah, Gajah Mada tengah berjalan menuju arah jalan pulang ke Majapahit sambil mengamati kemungkinan-kemungkinan jalan yang dapat dilalui oleh sebuah pasukan darat, tempat-tempat yang dapat disinggahi mengisi perbekalan dan kesediaan pangan untuk sebuah pasukan besar Majapahit yang akan melakukan penyerangan lewat jalur darat. Dan waktu pun terus berjalan, terus bergulir berganti antara siang dan malam sebagai mana matahari dan rembulan yang terus menemani langkah kaki Gajah Mada. Pemuda itu berjalan dengan begitu ringan menikmati pemandangan alam sekitarnya, melihat belibis turun di tanah berair, melihat para petani menyebar benih di pembenihan dan para darah manis gembira pulang berlari kecil dari ladang membawa panen buah. Dan ketika malam bergayut sepi, seruling Gajah Mada terdengar mengisi suara malam mengubur rindu, mengubur duka lara. Akhirnya perjalanan Gajah Mada menuju arah jalan pulang sudah tidak begitu jauh lagi. Matahari terlihat sudah bergeser jauh dari puncaknya, di sebuah persimpangan jalan, terlihat Gajah Mada telah mengambil arah jalan menuju tanah ujung galuh. Nampaknya kamu baru pulang dari perjalanan jauh, berkata seorang lelaki tua yang telah mengenal Gajah Mada dengan baik di atas sebuah rakit penyeberangan di sungai Kalimas. Membantu sanak keluarga di padukuhan Maja yang akan pungut mantu, berkata Gajah Mada kepada lelaki itu sambil tersenyum. Singgahlah ke rumah, ladang kami tengah panen manggis, berkata lelaki itu kepada Gajah Mada ketika rakit mereka telah merapat di seberang lain sungai Kalimas. Demikianlah, Gajah Mada terlihat tengah berjalan ke arah sebuah pura yang berada di sebuah tanah tinggi di tanah ujung galuh itu, sebuah pura kediaman keluarga Jaya Katuang. Selamat datang, wahai pengembara sejati, berkata Jaya Katuang menyambut kedatangan Gajah Mada di atas pendapa. Terlihat nyimas turuk bali, diah Gajah Tri dan diah Wiat keluar dari pintu peringgitan ikut gembira menyambut kedatangan Gajah Mada. Mereka pun saling menyampaikan keselamatan masing-masing. Lekas bersih-bersih, kami tidak sabar untuk mendengar perjalananmu, berkata Jaya Katuang kepada Gajah Mada seperti kepada putranya sendiri. Setelah bersih-bersih di pakiwan dan berganti pakaian di biliknya, terlihat Gajah Mada telah kembali ke pendapa. Kakang Gajah Mada bertemu Ibunda, berkata diah Gajah Tri penuh sukacita manakala Gajah Mada bercerita tentang pertemuannya dengan Gusti Kanjeng Ratu Gayatri di air terjun ngelirip. Gusti Kanjeng Ratu titip salam kepada tuan putri berdua, juga keluarga di sini, berkata Gajah Mada. Jaya Katuang dan Turuk Bali terlihat ikut kelembira mendengar kemenakan mereka, Kanjeng Ratu Gayatri telah tinggal di sebuah padepokan yang mapan meski jauh di sebuah tempat terpencil dengan segala keterbatasannya tidak seperti di istana yang semuanya serba berkecukupan. Gusti Kanjeng Ratu sangat berharap bahwa suatu waktu tuan putri berdua datang dan tinggal bersama di padepokannya, berkata Gajah Mada kepada diah Gajah Tri dan diah Wiat. Terlihat kedua darah itu saling berpandangan mata penuh kegembiraan. Sementara itu terlihat Nyimasturuk Bali matanya seperti berkaca-kaca. Sebagai seorang wanita Nyimasturuk Bali tentunya dapat merasakan apa yang dirasakan seorang ibu yang rindu dan jauh dari kedua putrinya itu. Kapan kakang Gajah Mada dapat mengantar kami menemui Ibunda, berkata diah Wiat dengan wajah. Penuh pengharapan kepada Gajah Mada Ibunda tuan putri berdua memang telah meminta dan mempercayakan diriku sendiri yang akan mengantar tuan putri berdua, tapi harus menunggu suasana di tuban tidak bergejolak seperti sekarang ini, berkata Gajah Mada yang langsung bercerita tentang suasana di daerah yang berada di bawah kekuasaan kadipatan tuban yang mulai memanas seperti sebuah api di dalam sekam Sebagai mana yang telah dilihat dan diamatinya sendiri. Aku tidak pernah menyangka, kadipatan tuban menjadi ganjalan dan ujian pertama kerajaan Majapahit yang baru memulai mengepakan sayapnya. Semoga Baginda Raja Sanggrama Wijaya tidak surut meski yang dihadapi adalah sahabatnya sendiri, sahabat seperjuangannya, berkata Jaya Katwang menanggapi cerita tentang suasana kadipatan tuban saat itu. Pengaruh Paman Adipati Ranggalawe begitu besar terhadap warga penduduk tuban, dikhawatirkan bahwa Majapahit bukan hanya berhadapan dengan para prajurit tuban, tapi semua orang biasa para petani yang telah tumbuh rasa kesetiannya untuk membela dan mempertahankan kampung halamannya, berkata Gajah Mada. Adipati Ranggalawe pernah ditugaskan oleh Baginda Raja Sanggrama Wijaya untuk melindungi para penduduk tuban dari kebrutalan prajurit Mongol beberapa tahun yang silam. Itulah awal kecintaan para penduduk tuban kepada Adipati Ranggalawe yang menganggapnya sebagai seorang pahlawan bagi mereka, berkata Jaya Katwang. Adipati Sunginep tidak akan berdiam diri melihat. Putranya digempur oleh Majapahit, berkata Gajah Mada. Dulu Aryawira Raja dan Raden Wijaya pernah bersatu melawanku, sekarang mereka berdua saling berseberangan. Ku akui bahwa Adipati Sunginep itu adalah seorang pemikir wulung, aku berharap bahwa Baginda Sanggrama Wijaya selalu waspada menghadapinya, seorang lawan yang sangat licin seperti belut, punya banyak kecerdikan seperti seekor kancil, namun punya sebuah kesabaran yang hebat seperti seekor beruang besar menunggu mangsanya, berkata Jaya Katwang. Jaya Katwang bercerita tentang Adipati Aryawira Raja, ayah Anda Adipati Ranggalawe itu. Besok hamba akan datang menghadap kepada Patih Mangku Bumi, menyampaikan hasil pengamatan hamba di Tanah Tuban, berkata Gajah Mada. Semoga Majapahit dapat mengambil langkah-langkah yang tepat, tidak tergesa-gesa tapi juga tidak terlalu lamban bertindak. Jangan membiarkan api di dalam sekam membesar atau membiarkan tiang pawon sendiri terbakar, berkata Jaya Katwang. Sementara itu matahari terlihat sudah mulai melenggut redup di ujung barat bumi, rumput hijau dan bunga soka kuning di halaman muka pura Jaya Katwang perlahan hilang tersamar buram dalam pandangan mata, hari telah mulai memasuki wayah malam. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Gajah Mada sudah berangkat menuju kota Raja Majapahit untuk bertemu langsung dengan Patih Mangku Bumi. Gembira Patih Mangku Bumi menyambut kedatangan Gajah Mada, menerima anak muda itu di Serambi Pura Pasanggerahannya yang berada di lingkungan dalam Istana Majapahit di sebelah utara Pura Pasanggerahan. Kartika tempat Baginda Raja Sanggrama Wijaya Setelah saling menyampaikan keselamatan masing-masing, Gajah Mada langsung bercerita tentang hasil pengamatannya di tanah Tuban. Semua orang Tuban nampaknya telah disiapkan untuk mengangkat senjata, siap membela tanah tumpah darahnya, berkata Gajah Mada. Apa yang akan kamu lakukan, wahai Putra Patih Mahasa Amping, seandainya kamu adalah Adipati Ranggalawe, berkata Patih Mangku Bumi kepada Gajah Mada. Hamba akan mengganyang pasukan Majapahit di malam hari bila pasukan itu datang dari lautan, karena hamba telah mengosongkan kota Kadipaten dan menyembunyikan pasukan besar di sebuah goa tidak jauh dari kota Kadipaten. Sementara bila pasukan Majapahit datang lewat jalur darat, hamba akan menjepit pasukan Majapahit dari dua arah, karena hamba telah menyembunyikan sebuah pasukan besar di hutan Jatirogo, pasukan bantuan para prajurit tanah Perdikan Sunginap, berkata Gajah Mada mencoba menyampaikan pikirannya. Lalu apa yang akan kamu lakukan, wahai Putra Patih Mahasa Amping, bila ku serahkan dirimu sebagai seorang senapati prajurit Majapahit ini, berkata Patih Mangku Bumi kepada Gajah Mada. Hamba akan menyerang tuban dari dua arah secara bersamaan, dari arah laut akan langsung menyerang ke pusat kekuatan mereka yang tersembunyi di sebuah goa, sementara dari arah darat akan langsung menyerang pasukan mereka di hutan Jatirogo, berkata Gajah Mada kembali menyampaikan buah pikirannya. Sebuah pemikiran yang hebat, aku seperti berhadapan dengan seorang pemikir wulung, melihatmu seperti melihat Patih Mahasa Amping ketika kami di masa-masa perjuangan membangun Majapahit ini. Kecerdasan dan pikiran Patih Mahasa Amping ternyata telah kamu warisi, meski kamu bukan anak kandungnya sendiri, berkata Patih Mangku Bumi memuji buah pikiran Gajah Mada. Hamba yang bodoh ini masih harus banyak belajar, dari seorang empu yang menguasai ilmu perbintangan, dari seorang empu yang menguasai keserasian ajaran cakra nawasanga, keserasian lahir dan keserasian batiniah sebagai landasan Singgasana Majapahit saat ini, berkata Gajah Mada penuh kerendahan hati. Kami para orang tua hanya meletakkan dasar landasan ketatanegaraan di Singgasana Majapahit ini sebagaimana Raja Erlangga membangun Singgasananya. Tahukah kamu, keruntuhan Singgasana yang dibangun oleh Raja Erlangga akibat ketidakmengertian keturunannya menjadi Raja di Singgasananya sendiri, berkata Patih Mangku Bumi sambil tersenyum menilik apa yang dipikirkan oleh Gajah Mada. Hamba yang bodoh ini mohon pengajaran, apa yang dimaksud dengan tidak menjadi Raja di Singgasananya sendiri, bertanya Gajah Mada kepada Patih Mangku Bumi. Tahukah kamu, seorang Raja yang hebat bukan seorang Raja yang sakti mandraguna, bukan pula seorang Raja yang unggul dan jaya dalam setiap peperangannya. Tapi Raja yang hebat adalah Raja yang dapat memimpin dan mengendalikan dirinya sendiri. Dialah Raja yang menjadi Raja di Singgasananya sendiri, sebagai siwa duduk di Singgasana keadelannya. Berkata Patih Mangku Bumi kepada Gajah Mada layaknya kepada putranya sendiri. Pengajaran tuan Patih Mangku Bumi akan hamba pusakai, berkata Gajah Mada dengan hati penuh hormat. Hari ini aku orang tua merasa berbahagia bertemu muka denganmu, orang muda yang akan melanjutkan cita-cita besar kami. Kutitipkan masa depan Majapahit ini kepadamu, jagalah para keturunan Baginda Raja sebagaimana kami menjaga Baginda Raja Sanggrama Wijaya. Mampukah dirimu mengangkat keris di hadapan Rajamu, seperti itulah Patih Mahasa Amping mengingatkan Baginda Raja Sanggrama Wijaya, berkata Patih Mangku Bumi dengan senyum yang tidak pernah lepas sepanjang perkataannya itu. Diam-diam Gajah Mada mengagumi jalan pikiran serta pandangan orang tua ini tentang hakikat diri dan kehidupan yang begitu mudah untuk dicerna dan diejawantahkan dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan sehari-hari, sebagai apapun diri kita, sebagai seorang petani atau sebagai seorang raja sekalipun. Diam-diam Patih Mangku Bumi juga menyukai anak muda di hadapannya itu yang berotak sangat cemerlang mampu mencerna ungkapan-ungkapan yang sangat rumit dari hakikat diri dan kehidupan murni perilaku seorang hamba kepada seng penciptanya. Maka tidak terasa pembicaraan mereka semakin berkembang, tidak merasa bosan sedikit pun duduk dan bercakap-cakap begitu lama diserambi dan terhenti. Dimana kala seorang prajurit pengawal istana datang menyampaikan pesan bahwa Patih Mangku Bumi diharapkan datang menemui baginda Raja Sanggrama Wijaya. Senang bertemu denganmu, wahai putra Mahesa Amping. Sampaikan salamku kepada keluarga Jaya Katuang, berkata Patih Mangku Bumi ketika Gajah Mada menyampaikan maksudnya untuk pamit diri. Demikianlah, Gajah Mada terlihat telah keluar dari regol pintu gerbang istana Majapahit, namun tidak langsung kembali ke tanah hujung galuh, tapi mampir sebentar menemui ibundanya Nyinari Ratih di barak prajurit wanita, barak pasukan khusus para prajurit Sri Kandi di mana Nyinari Ratih adalah pimpinannya. Sementara itu di waktu yang sama, Patih Mangku Bumi telah memasuki pura kartika pasanggerahan baginda Raja Sanggrama Wijaya. Sebuah pura pasanggerahan yang berdiri megah dan asri dikelilingi delapan pura pasanggerahan lainnya serasi searah delapan jalur garis utama penjuru Matuangin. Selamat datang Kisandikala, berkata baginda Raja di atas pendapa puranya kepada Patih Mangku Bumi dengan panggilan aslinya. Hari yang baik, bulan awal musim sekumpulan bangau datang kembali, panen buah dan awal menyebar benih padi. Semoga hati tuan baginda selalu diberkati sebagaimana awal kedatangan candera rasa mulia kesucian ini, berkata Patih Mangku Bumi dengan senyum yang tidak pernah lepas dari warna raut wajahnya. Sesuai dengan keperluannya, baginda Raja Sanggrama Wijaya langsung menyampaikan beberapa hal yang sangat penting untuk dibicarakan bersama Patih Mangku Bumi. Ketika pembicaraan beralih ke masalah Adi Patih Ranggalawe, terlihat Patih Mangku Bumi telah menyampaikan hasil pengamatan Gajah Mada di tanah. Tuban, sekaligus dengan buah pikiran anak muda itu sendiri. Anak muda itu memang sudah dapat diandalkan, berkata baginda Raja Sanggrama Wijaya memuji hasil kerja Gajah Mada setelah mendengar penuturan dari Patih Mangku Bumi. Ranggalawe tidak sendiri, ayahnya Aryawira Raja ada di belakangnya, berkata Patih Mangku Bumi menyampaikan pendapatnya. Aryawira Raja memang telah menggunakan tangan putranya sebagai pukulan pertama untuk mengukur seberapa besar kekuatan Majapahit, berkata baginda Raja Sanggrama Wijaya. Di kepala Aryawira Raja mungkin tersirat, apa yang akan dilakukan Majapahit, sementara sepertiga kekuatan pasukannya adalah para prajurit yang berasal dari tanah Perdikan Sunginep, berkata Patih Mangku Bumi. Pasukan dari Kediri dapat menggantikannya, berkata baginda Raja Sanggrama Wijaya. Para prajurit laut di bawah kendali rakyat kekuatan yang ada, berkata Patih Mangku Bumi menambahkan. Kita akan menurunkan pasukan Majapahit dengan kekuatan penuh, menyerang tanah Tuban dari laut dan darat, berkata baginda Raja Sanggrama Wijaya. Kemenangan pasukan kita akan dapat membungkam Aryawira Raja dan siapapun yang akan mencoba membuat makar melemahkan kedaulatan Majapahit Raya, berkata Patih Mangku Bumi. Hari ini juga aku akan mengirim seorang utusan memanggil rakyat Kebo Arma dan Patih Mahesa. Amping, berkata baginda Raja Sanggrama Wijaya. Sementara itu di waktu yang sama, terlihat gajah Mada telah keluar dari sebuah barak prajurit wanita. Terlihat anak muda itu berjalan menuju arah tanah hujung galuh, nampaknya akan kembali ke Pura Jayakatwang di mana dirinya tinggal dan hidup bersama keluarga Jayakatwang, telah dianggap sebagai bagian dari keluarga itu semenjak ayah angkatnya Patih Mahesa Amping berpindah tugas ke kediri. Dua putri Ayu, mengapa bermuka masam, berkata gajah Mada mana kala telah tiba di Pura Jayakatwang melihat dia gajatri dan dia wiat dipendapa memasang wajah masam. Kami tengah menunggu seorang pemuda yang telah berjanji mengajak ke ladang melihat panen manggis. Nampaknya pemuda itu telah ingkar janji, berkata dia gajatri masih dengan wajah masam. Gajah Mada paham siapa gerangan yang dimaksud dengan seorang pemuda itu, maka sambil tersenyum diangkatnya sebuah tangan yang selama ini disembunyikan di belakang tubuhnya. Kalian tidak perlu bersusah payah ke ladang, karena aku sudah membawakan untuk kalian empat renteng buah manggis, berkata gajah Mada sambil mengangkat tangannya tinggi-tinggi memperlihatkan empat buah renteng manggis si tak menggoda. Melihat apa yang dibawa oleh anak muda itu, terlihat kedua gadis itu langsung bergembira. Seketika di atas pendapat pura menjadi riuh oleh canda ketiganya saling menebak isi buah manggis dan menikmati buahnya yang manis. Keceriaan Suasana Di atas pendapat telah mengundang Nyimasturuk Bali dan Jayap Katwang keluar dari ruang dalam dan ikut bergabung dengan mereka bertiga di pendapat. Namun suasana keceriaan itu telah menyentuh hati dan perasaan Nyimasturuk Bali yang tiba-tiba saja teringat kepada putra tunggalnya pangeran Arda Raja yang sudah tiada, gugur sebagai petumbal kemenangan kerajaan kediri atas kerajaan Singasari. Sementara anak dan menantunya telah hilang tidak diketahui rimbanya manakala pasukan Mongol memporak-porandakan istana kediri. Hanya saja perasaan duka itu tidak diperlihatkan kepada siapapun, dirinya tidak ingin merusak suasana di atas pendapat itu yang terlihat begitu ceria penuh canda dan tawa. Perlahan kedukaan Nyimasturuk Bali seperti hilang lenyap berbaur suasana kegembiraan hati mendengar candari yang ketiga muda-mudi yang telah dianggap sebagai putra-putrinya sendiri itu. Sementara itu, mentari di atas tanah hujung galuh sudah semakin teduh, seekor elang kelana terlihat terbang melintas di atas langit pura jaya katwa menuju perbukitan hijau di seberang sungai Kalimas. Aku ingin melihat perkembangan kalian sejak ketinggalkan beberapa hari lalu, berkata Gajah Mada kepada dia Gajatri dan dia Wiat. Terlihat kedua gadis itu telah berdiri dan melangkah turun dari pendapat menuju halaman muka. Gajah Mada, Jayakatwang dan Nyimasturuk Bali dari atas panggung pendapat telah melihat kedua gadis itu telah memperlihatkan gerak jurus mereka yang pada. Mulanya dilakukan dengan perlahan, namun akhirnya terlihat gerakan mereka semakin cepat dan bertenaga. Bangga dan gembira hati Gajah Mada melihat kedua gadis itu ternyata punya bakat yang hebat, juga kecemerlangan daya pikir dan daya nalar keduanya yang cepat memahami semua petunjuknya. Demikianlah, dari hari ke hari Gajah Mada membimbing keduanya dalam melahkan huragan. Sementara kakek luarnya Jayakatwang telah mengisi pengetahuan mereka berdua tentang pengetahuan ketatanegaraan, pengetahuan tentang keprajuritan. Gajah Mada yang juga ikut mendengarnya menjadi semakin memahami ilmu ketatanegaraan dan keprajuritan langsung dari sumbernya, mantan raja yang pernah sangat dihormati di kediri. Seorang pemikirulung yang telah dapat menaklukan kerajaan Singasari yang sangat besar kekuasaannya di zamannya. Meski dia Gajah Tri dan dia wiat jauh dalam kehidupan istana, namun mereka tumbuh layaknya dua gadis putri raja, karena Nyimasturuk Bali selalu mengajari mereka bertatak ramah layaknya kehidupan para putri raja di istana. Kapan kakang Gajah Mada membawa kami mengunjungi ibunda di Tanah Tuban, berkata dia Gajah Tri kepada Gajah Mada di suatu hari ketika mereka tengah berjalan pulang dari tempat latihan di alam terbuka di sebuah perbukitan tidak jauh dari kota Raja Majapahit. Dua hari yang lalu hamba telah melihat sepasukan dari kediri datang, nampaknya mereka salah satu pasukan yang akan ditugaskan ke Tanah Tuban, berkata Gajah Mada. Terlihat dia Gajah Tri tidak bertanya lagi, dalam pikirannya terbayang suasana peperangan yang akan terjadi antara pasukan Majapahit menghadapi para prajurit dari Tanah Tuban. Apakah peperangan akan merambat hingga kepada pokan ibunda di sekitar air terjun ngelirip, bertanya dia wiat kepada Gajah Mada. Perang memang tidak bisa dipastikan karena dapat saja melebar kemana-mana, berkata Gajah Mada tidak berani memberikan kepastiannya. Apakah tidak sebaiknya kakang Gajah Mada datang menengok keadaan ibunda, agar hati kami berdua menjadi tenteram, berkata dia Gajah Tri kepada Gajah Mada. Kita akan membicarakannya bersama Tuan Jaya Katwang dan Nyimasturuk Bali, berkata Gajah Mada merasa kasihan melihat rotrona kedua gadis itu yang terlihat penuh rasa kekhawatiran. Namun ternyata hati dan perasaan kedua gadis itu dapat dikatakan sebagai sebuah hubungan batin yang tak terputus antara perasaan seorang ibu dengan seorang anak kandungnya, meskipun jarak di antaranya terbentang sangat begitu jauh sekalipun. Ternyata di waktu yang sama di hari itu terlihat sekelompok prajurit Tuban telah mendatangi pada pokan Nyi Ajeng ngelirip. Periksalah oleh kalian bila di padepokan ini ada seorang majapahit yang kalian curigai, berkata Nyi Ajeng ngelirip kepada seorang pemuda yang ternyata adalah Kuda Anjampiani bersama para prajurit Tuban. Ikut bersamanya gurunya sendiri, Ki Ajar Pelandungan. Nampaknya Kuda Anjampiani sangat penasaran ingin menangkap seorang pemuda yang pernah merobohkan dirinya dan gurunya di pantai pasir Tuban beberapa waktu yang lalu. Namun Kuda Anjampiani perlu pengawal sekitar 50 orang prajurit untuk menangkap pemuda itu yang dicurigai berada di sekitar padepokan Nyi Ajeng ngelirip. Terlihat sekitar 50 orang prajurit itu telah menyebar dan memeriksa hampir seluruh tempat di padepokan itu. Tapi pemuda yang dicarinya itu memang tidak akan pernah ditemui. Kekecewaan diri Kuda Anjampiani seperti melebur manakala dirinya bertemu dengan Andini. Putra Adipati Ranggalawe itu terpesona melihat kecantikan Andini yang menurutnya begitu sangat cantik kerupawan. Wahai pemilik wajah cantik, aku yakin bahwa dirimu tidak akan menyembunyikan pemuda itu sebagaimana dirimu tidak akan dapat menyembunyikan kecantikan dirimu, berkata Kuda Anjampiani kepada Andini. Namun Andini yang sudah sangat dalam memahami kesadaran batinnya tidak mudah terpancing amarah. Sudah dapat mengendalikan dirinya sendiri. Sayang aku tidak menyembunyikan pemuda itu, bukankah Kwon telah memeriksa semua tempat ini, berkata Andini dengan wajah ramah. Sebagai seorang pemuda yang selalu dikagumi oleh banyak gadis-gadis, sikap Andini yang biasa-biasa saja itu telah membuat anak muda itu menjadi sangat penasaran, timbul niat liciknya. Karena kami tidak mendapatkan orang yang kami curigai, terpaksa aku akan membawamu, berkata Kuda Anjampiani dengan sikap mengancam. Apa kesalahanku, mengapa aku yang harus dibawa, berkata Andini sambil mengerutkan keningnya. Kamu akan kami sandera, agar pemuda itu datang sendiri menyerahkan dirinya ke Istana Kadipaten, berkata Kuda Anjampiani kepada Andini. Namun Kuda Anjampiani salah menduga, menganggap Andini hanya seorang gadis biasa yang mudah ditakut-takuti. Tangkaplah aku, bila memang kamu dapat menangkapku, berkata Andini dengan wajah tersenyum, perasaan hatinya sudah mulai tidak senang dengan pemuda itu. Perkataan Andini itu memang di luar perhitungannya, dibayangkan gadis itu akan ketakutan dan memohon kemurahan hatinya. Beberapa lama pemuda itu seperti tersambet hantu penunggu air terjun ngelirip. Mengapa kamu terdiam, bukankah kamu ingin menangkapku, berkata Andini seperti telah mengembalikan kesadaran anak muda itu. Aku akan menangkapmu, berkata pemuda itu seperti habis kata-kata dan sudah langsung menjulurkan kedua tangannya untuk menangkap Andini. Tapi sekali lagi kuda Anjampiani salah duga, Andini di hadapannya itu bukan gadis biasa. Tangkapan anak muda itu menemui tempat kosong belaka, karena Andini sudah berpindah tempat. Dua kali kuda Anjampiani melakukan hal yang sama, dua kali pula dirinya hanya menemukan tempat yang kosong. Namun pada saat untuk yang ketiga kalinya, Andini sudah menjadi bosan. Maka dengan gerakan yang tidak terduga-duga dan tidak diperhitungkan sama sekali oleh kuda Anjampiani, kaki Andini telah bergerak berputar dengan kekuatan penuh menghantam kaki kuda Anjampiani sedikit di atas matuk kakinya. Akibatnya memang sangat menggelikan, kuda Anjampiani terjengkang ke belakang, jatuh duduk. Bukan main terkejutnya anak muda itu, telah menyadari bahwa Andini bukan gadis biasa, seorang gadis yang sudah terlatih olahkan uragan tingkat tinggi. Kejadian itu terjadi di halaman belakang pada pokan. Terlihat wajah kuda Anjampiani begitu merah menahan amarah bercampur malu. Yang ada dalam benak anak muda itu adalah membuat gadis di hadapannya menjadi jerah, dan menganggap apa yang telah terjadi adalah kelengahan dirinya. Namun baru saja dirinya telah bersiap dengan sebuah kuda-kuda yang mapan untuk sebuah penyerangan awal, seorang lelaki tua datang bersama beberapa orang prajurit. Kuda Anjampiani, jangan buat malu dirimu, berkata lelaki tua itu yang ternyata adalah gurunya sendiri, ki ajar pelandungan. Gadis ini telah menantangku, berkata kuda Anjampiani mencoba mencari alasan. Belum sempat Andini membuka mulutnya untuk berkata, tiba-tiba saja didengar seorang wanita berbicara. Para penghuni pada pokan ini hanya tahu sedikit kera membelah diri, mana mungkin berani menantang seseorang, berkata seorang wanita di belakang Anjini. Yang ternyata adalah Nya Jeng Lirip. Ki ajar pelandungan adalah seorang lelaki yang panjang pikirannya, telah dapat mengukur tingkat kepandayan Anjini yang telah dengan mudah menjatuhkan murid tunggalnya itu. Maka dari penilaian itu dirinya dapat mengukur kemampuan Nya Jeng Lirip. Juga berita tentang banyaknya orang sakti yang dapat dikalahkan oleh wanita itu ketika ingin merebut mustika batu tuban yang konon memang telah dimiliki oleh Nya Jeng Lirip. Maaf bila hari ini kami telah mengganggu ketenangan suasana di padepokan ini, sementara orang yang kami curigai memang tidak ada di tempat ini, berkata Ki ajar pelandungan sambil memberi tanda agar muridnya itu tidak memperpanjang urusannya. Demikianlah, Ki ajar pelandungan dan orang-orangnya telah meninggalkan padepokan Nya Jeng Lirip. Namun sejak kejadian itu, Nya Jeng Lirip telah berpesan kepada semua cantriknya agar berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaannya karena telah merasakan hubungan antara maja pahit dan tuban sudah mulai memanas. Peperangan mungkin hanya berlangsung sepekan, namun penyakit hati kebenciannya dapat berlangsung bertahun-tahun, berkata Nya Jeng Lirip dengan bercerita tentang kebencian orang kediri kepada orang Tumapel ketika Kehinarok dapat menghancurkan kota Raja Kediri dan mengambil alih kekuasaannya. Sementara itu jauh dari tanah Tuban di waktu yang sama terlihat Diah Gajatri, Diah Wihat dan Gajah Mada tengah memasuki halaman Pura Jayakatuang. Mereka melihat Jayakatuang dan Nyimasturuk Bali telah berada di pendapa, nampaknya tengah menunggu mereka. Kami merasa sepi bila kalian bertiga pergi lama, berkata Nyimasturuk Bali kepada ketiganya yang telah terlihat manapaki anak tangga pendapa. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nyimasturuk Bali, kehadiran mereka bertiga memang selalu memberikan suasana keceriaan. Seperti halnya di sore itu manakala mereka telah berkumpul kembali bersama di atas panggung pendapa Pura Jayakatuang. Di tengah perbincangan mereka, Diah Gajatri membuka perbincangan baru tentang kekhawatiran dirinya melihat perkembangan terakhir antara Majapahit dan Tuban. Aku mengkhawatirkan keadaan Ibunda di tanah Tuban, berkata Diah Gajatri. Sebenarnya, ketika kalian belum datang, kami berdua juga bercerita hal yang sama, mengkhawatirkan Ibundamu di tanah Tuban. Di perjalanan pulang, kakak Gajah Mada telah bersedia untuk datang ke tanah Tuban melihat keadaan Ibunda. Namun kami perlu membicarakannya dengan kakek dan nenek berdua, berkata Diah Gajatri. Justru kami juga telah membicarakan hal itu, ingin meminta Gajah Mada agar datang ke tanah Tuban kepada kalian, bukankah Gajah Mada telah menjadi guru pembimbing bagi kalian, berbalik bertanya Jayakatuang. Mendengar perkataan Jayakatuang telah membuat mereka saling tertawa. Pernyata kita punya pikiran yang sama, berkata, Diah Wiat masih sambil tertawa. Kamu salah, aku belum bertanya tentang kesediaan Gajah Mada, berkata Jayakatuang. Sontak seketika itu juga semua metu tertuju kepada Gajah Mada. Keluarga di sini adalah keluarga hamba pula, apa yang menjadi kekhawatiran keluarga ini, menjadi kekhawatiran hamba pula, berkata Gajah Mada sambil menatap berkeliling membalas pandangan mereka. Demikianlah, keesokan harinya setelah mendapat restu dari keluarga Jayakatuang, mendapat restu dari Ibundanyinari Ratih di kota Raja, terlihat Gajah Mada telah keluar dari gerbang batas kota Raja Majapahit menuju arah tanah Tuban. Sementara itu di Puri Kartika Pasanggerahan Baginda Raja Sanggrama, telah berkumpul tiga orang ksatria penjaga Majapahit. Mereka adalah Patih Mangku Bumi, Patih Mahesa Amping dan Rakyank Kebo Arma. Mereka memang sudah tidak muda lagi, terutama Rakyank Kebo Arma Saudara seperguruan Raja Kertanegara yang rambutnya sudah berwarna putih, namun masih terlihat gagah dengan tubuh yang masih terlihat tegap. Kehadiran Rakyank Kebo Arma dan Patih Kediri itu berkaitan dengan rencana keberangkatan prajurit Majapahit ke tanah Tuban lewat jalur darat dan jalur laut. Para prajurit yang akan berangkat lewat jalur darat dipercayakan di bawah pimpinan Patih Mahesa Amping di mana hampir seluruh pasukannya itu memang didatangkan dari Kediri. Sementara pasukan Majapahit yang akan berangkat lewat jalur laut adalah para prajurit. Armada laut yang selama ini bertugas mengamankan jalur perdagangan laut Majapahit. Hamba mendalami hati dan perasaan Baginda Raja, memang sangat pahit bila yang kita hadapi kali ini adalah salah seorang dari sahabat masa lalu kita. Tapi dalam hal ini kita harus berlaku tegas, kita akan perlihatkan bahwa Majapahit tidak akan segan-segan bertindak keras kepada siapapun yang hendak menodai kedaulatan Majapahit Raya, berkata Rakyank Kebo Arma penuh semangat, seorang yang biasa berkata tegas dan sangat teguh pendiriannya. Peperangan memang sangat dekat dengan kekerasan, bahkan kendali kemanusiaan kita kadang terlepas tidak dapat membedakan lagi adab dan tata susila. Sejarah masa lalu akhir dari peperangan Kehinarok telah melahirkan kebencian yang sangat mendalam orang kediri kepada orang Tumapal. Kita hanya berharap semoga peperangan ini tidak membuat kebencian orang Tumapal kepada orang Majapahit, berkata Mahesa Amping dengan perkataan yang bersayap yang sebenarnya ditujukan kepada Rakyank Kebo Arma dan Pasukan Armada Lautnya yang sangat ditakuti oleh para pembajak karena ketegasan mereka yang berlaku sangat keras menghukum para pembajak di lautan. Kita memang harus tegas, namun dalam batas martabat dan nilai-nilai kemanusiaan yang harus kita junjung tinggi. Kurestui keberangkatan pasukan kalian. Semoga kejayaan bumi Majapahit akan selalu berkibar di bumi ini, berkata Baginda Sanggrama Wijaya seperti mencoba menjadi penengah yang baik di antara kedua paraksatria penjaga Majapahit itu, Patih Mahesa Amping dan Rakyank Kebo Arma. Demikianlah, setelah menyampaikan beberapa pesan dan amanat, para petinggi Majapahit itu pun terlihat telah keluar dari Puri Kartika Pasanggerahan Baginda Raja Sanggrama. Patih Mahesa Amping dan Rakyank Kebo Arma pergi mengunjungi kesiapan pasukan mereka masing-masing. Perlahan waktu pun terus berlalu, mengisi kegelisahan hati para prajurit Majapahit yang malam itu akan berangkat ke tanah tuban. Perlahan wajah senjatua pun semakin memudar suram di ujung pergantian waktu. Malam dipenuhi bintang gemintang. Gugus bintang waluku bersinar di atas langit malam menjadi saksi bisu manakala sebuah hyung besar Majapahit meninggalkan tanah hujung galuh. Rakyank Kebo Arma, Ksatria dari timur itu telah memimpin yung besar Majapahit membawa 3.000 prajurit menuju pantai tuban. Sementara itu, di waktu yang sama terlihat 2.000 prajurit telah keluar dari gerbang batas kota raja. Patih Mahesa Amping Seng, Ksatria Penakluk Tanah Melayu yang dikenal dengan sebutan manusia setengah dewa itu telah membawa pasukannya menuju tanah tuban. Tidak seperti biasanya mengiringi perjalanan sebuah pasukan besar dengan suara tabuhan benda dan genderang. Tidak ada suara apapun mengiringi keberangkatan pasukan besar itu, hanya suara gemuruh langkah kaki para prajurit yang terdengar seperti suara gempa menggetarkan bumi di sekitarnya. Mereka berjalan seperti sekumpulan hantu malam tanpa suara. Patih Mahesa Amping adalah seorang pahlawan Majapahit yang sangat cerdik, dirinya telah mengetahui bahwa para telik sandi musuh telah menyebar mematamatai kekuatan Majapahit. Itulah sebabnya dirinya telah memerintahkan pasukannya bergerak hanya di waktu malam tanpa benda dan genderang, tanpa suara apapun seperti sekumpulan hantu malam menjelajahi padang ilalang, mendaki perbukitan dan menyusuri lembah dan hutan di waktu malam. Di waktu siang, Patih Mahesa Amping telah memerintahkan pasukannya untuk beristirahat di tempat-tempat yang jarang dilalui oleh orang biasa, di tempat-tempat yang sunyi dari keramaian. Hujan yang turun di waktu malam di bulan ketujuh di tahun itu tidak membuat surut para prajurit Majapahit, mereka terus melangkah mendekati daerah kekuasaan Kadipatan Tuban. Di malam kedua mereka telah mendekati daerah Tuban, tidak jauh dari hutan Jatirogo. Di ujung malam kedua itu, Patih Mahesa Amping telah memerintahkan pasukannya untuk beristirahat. Sementara itu di ujung malam yang sama, sebuah hyun besar Majapahit terlihat telah mendekati pantai pesisir Tuban. Tiga ribu pasukan rakyat Keboarema seperti sekumpulan serigala malam tidak sabar untuk segera turun memenuhi bandar labuhan Tuban. Kosongkan Istana Kadipatan, mereka telah memasuki jebakan kita, berkata Adipati Ranggalawe memberi perintah kepada para prajurit penjaga Istana Kadipatan untuk segera pergi mengosongkan Istana Kadipatan. Namun ternyata Adipati Ranggalawe terlalu menganggap remeh para ksatria Majapahit yang sudah punya segudang siasat peperangan. Kali ini jebakan Adipati Ranggalawe sudah dapat dibaca oleh lawannya. Pasukan Armada Laut Majapahit di bawah pimpinan. Rakyat Keboarema itu ternyata tidak langsung menuju Istana Kadipatan Tuban, tetapi mereka berbelok arah menuju Pasar Kadipatan. Para perwira tinggi pasukan Tuban yang tengah bersembunyi di Guava Abar yang tidak jauh dari Pasar Kadipatan Tuban telah mendapat kabar tentang merapatnya sebuah hyun besar Majapahit membawa sebuah pasukan besarnya. Sesuai dengan rencana semula, mereka akan keluar di waktu malam kedua, mengganyang pasukan besar Majapahit yang telah menguasai Istana Kadipatan. Namun bukan main terkejutnya para perwira tinggi itu manakala melihat sebuah pasukan besar telah mendekati Guava Persembunyiannya. Terang benderang cahaya obor menerangi muka Guava Abar, pasukan Majapahit telah berada di muka Guava Abar. Maju menghadang musuh, atau mundur berkalang kubur, kata itulah yang ada dalam pikiran dan hati para prajurit Tuban. Maka pertempuran di muka Guava Abar sudah tidak dapat dihindari lagi. Suasana yang biasanya hening sepanjang waktu di muka Guava Abar itu tiba-tiba saja di ujung malam itu berubah menjadi suara riuh gemuruh peperangan, teriakan dan suara gemerincing dua senjata besi, tombak dan pedang terus membahana memenuhi udara muka Guava Abar. Ternyata bukan omong kosong belaka bila julukan rakyat Kebo Arma sebagai singa di medan perang. Orang tua yang masih gagah itu benar-benar seperti seekor singa besar merobohkan setiap lawan yang datang mendekatinya bahkan masih sempat memimpin pasukannya bergerak. Armada pasukan rakyat Kebo Arma yang biasanya menghadapi para bajak laut, kali ini menghadapi para prajurit Tuban yang gagah berani. Dari atas kudanya, rakyat Kebo Arma memimpin pasukannya sekaligus sebagai paruh gelar Garuda ngelayang. Armada pasukan rakyat Kebo Arma seperti seekor Garuda besar merusak pertahanan dan kekuatan lawan yang mencoba untuk terus bertahan. Seng Fajar sudah terlihat cahayanya menerangi muka Guava Abar, menerangi riuh gemuruh suara peperangan di muka Guava antara prajurit Majapahit dan prajurit Tuban. Korban peperangan sudah terlihat dari dua kubu yang berseberangan itu, darah berceceran memenuhi lapangan terbuka di muka Guava Abar itu di antara suara jerit dan rintih pedih mereka yang terluka menahan rasa perih yang sangat. Para prajurit Armada Laut Majapahit yang punya banyak pengalaman bertempur itu terlihat sudah mulai dapat mendesak lawan, mereka seperti Raja Elang Laut perkasa mengancam mangsanya. Satu persatu korban berguguran di pihak prajurit Tuban, semakin lama jumlah mereka terlihat sudah semakin menyusut surut. Namun semangat para prajurit Tuban itu seperti pantang surut sedikitpun, mereka seperti sudah memilih hidup atau mati di medan perang sebagai seorang pahlawan. Matahari sudah mulai tinggi, namun pertempuran di mulut Guava itu masih juga belum terlihat ada tanda-tanda akan berakhir. Perlahan tapi pasti, para prajurit Majapahit telah dapat menggeser para prajurit Tuban masuk ke dalam Guava. Keadaan itu telah menyulitkan para prajurit Majapahit untuk dapat maju, karena mulut Guava sangat terbatas untuk dimasuki secara bersama-sama. Lama para prajurit Tuban itu bertahan di dalam mulut Guava. Hingga akhirnya telah membuat rakyat Kebo Arma terlihat sudah mulai tidak sabaran lagi. Terlihat ksatria dari timur itu turun dari kudanya, berjalan mendekati arah mulut Guava. Beberapa orang prajurit Majapahit terlihat menyebab memberi jalan rakyat Kebo Arma. Luar biasa, hanya dengan sebuah senjata badik di tangan, puluhan prajurit Tuban di mulut Guava itu seperti tersibak. Terlihat rakyat Kebo Arma terus menerobos lebih dalam lagi. Melihat pemimpin mereka telah dapat membuka jalan, beberapa perwira tinggi prajurit Majapahit yang mempunyai tataran ilmu cukup tinggi telah ikut masuk di belakang rakyat Kebo Arma. Perlahan tapi pasti, para prajurit Tuban seperti terdorong bergeser masuk ke Guava lebih dalam lagi. Ternyata ruang dalam Guava itu lebih luas dari pintu masuknya, hal ini membuat para prajurit Majapahit dapat masuk seluruhnya ke dalam Guava yang cukup luas itu. Pertempuran pun seperti berpindah tempat, dari luar Guava berubah menjadi di dalam Guava. Getar dan gemuruh suara peperangan seperti gema kematian yang menakutkan mengisi rongga-rongga dinding Guava yang dipenuhi pertempuran hampir di setiap sisinya. Kembali, pengalaman bertempur para prajurit Majapahit memang dapat diandalkan, dalam waktu. Singkat jumlah para prajurit Tuban langsung menyusut setengahnya. Korban tewas dan terluka semakin bertambah. Akhirnya para prajurit Tuban ini sudah semakin terjepit, jumlah mereka menyusut tajam. Mundur, berteriak salah seorang pemimpin prajurit Tuban. Teriakan itu telah berarti sebuah perintah, meski beberapa prajurit Tuban terlihat mampu bertahan dengan semangat bajanya, namun mereka sangat taat kepada perintah atasan mereka. Maka terlihat para prajurit Tuban mundur dengan care saling melindungi satu dengan yang lainnya. Melihat musuh mereka mundur, para prajurit Majapahit terus mengejar mereka. Namun di sebuah lorong goa, para prajurit Majapahit seperti kehilangan arah, ternyata lorong goa itu bercabang banyak. Tutup jalan keluar, kita cari mereka sampai dapat, berkata rakyat Keboa Rema merasa penasaran melihat para prajurit Tuban seperti hilang di telan bumi. Hampir seluruh ruang di lorong goa yang cukup luas itu telah mereka masuki, tapi tidak satupun prajurit Tuban dapat mereka temui. Akhirnya setelah lama mencari, baru mereka menemukan jawaban sesungguhnya mengapa para prajurit Tuban tidak mereka temui. Ternyata di sebuah salah satu lorong, ada sebuah celah tersembunyi yang ujungnya bermuara di tengah pasar Kadipaten. Kita berhadapan dengan orang-orang cerdik, berkata rakyat Keboa Rema mengakui kecerdikan para prajurit Tuban yang dapat meloloskan diri dari kepungan mereka. Sebagai seorang yang berpengalaman, rakyat Keboa Rema tidak ingin pasukannya terjebak di dalam goa. Yang cukup luas itu, akhirnya rakyat Keboa Rema telah memerintahkan semua pasukannya keluar dari goa itu. Persiapkan diri kalian, sekarang juga kita berangkat menuju Istana Kadipaten, berkata rakyat Keboa Rema yang melihat jumlah pasukannya hanya berkurang sedikit. Demikianlah, tanpa mengindahkan kawan dan lawan yang terluka parah, pasukan itu telah beriringan berjalan menuju Istana Kadipaten. Ternyata Istana Kadipaten telah ditinggalkan begitu saja oleh penghuninya, para prajurit Majapahit telah mendapatkan Istana itu kosong melumpong. Untuk sementara kita buat pertahanan di Istana ini, berkata rakyat Keboa Rema manakala merasa yakin bahwa Istana Kadipaten memang sudah kosong tak berpenghuni lagi. Senjap pun perlahan memasuki bumi sepi di sepanjang jalan kota Kadipaten Tuban itu yang kemarin masih terlihat ramai. Ternyata para warga kota Tuban itu telah mengungsi menyelamatkan diri, pergi jauh ke tempat yang menurut mereka aman dari peperangan. Kami tidak menemukan seorang pun warga kota, nampaknya mereka juga telah pergi mengosongkan kotanya, berkata salah seorang prajurit yang baru kembali dari Goa untuk membantu beberapa orang prajurit yang terluka tertinggal di Goa Abar. Ternyata naluri kemanusiaan para prajurit Majapahit seperti tersentuh, mereka tidak hanya menolong kawan sendiri yang terluka, juga beberapa musuh mereka para prajurit Tuban yang terlihat masih dapat tertolong untuk disembuhkan. Begitulah suasana peperangan dimanapun adanya, di tengah kancah peperangan, manusia seperti sekumpulan binatang bertaring, setelah perang usai mereka kembali dalam persaudaraan. Langit malam sepi menggayuti jalan-jalan kota Tuban tanpa cahaya pelita, warga kota sudah meninggalkan rumah-rumah mereka. Suasana terasa menjadi begitu mencekam. Tidak seperti suasana di dalam kota Tuban, suasana bandar pelabuhan Tuban terlihat masih seperti sedia kala, bahkan terlihat menjadi sangat ramai karena dipenuhi para pedagang yang merasa terjebak datang di saat terjadi perang di dalam kota. Dengan sangat terpaksa mereka bermalam di bandar pelabuhan Tuban untuk melihat dan mengikuti perkembangan selanjutnya. Namun ada beberapa pedagang yang tidak ingin berpikir panjang dan takut terkena imbas peperangan itu telah langsung angkat kaki pergi meninggalkan bandar pelabuhan Tuban. Sementara itu di keremangan gelap malam, terlihat seorang penunggang kuda seperti berpacu menembus kegelapan. Terlihat penunggang kuda itu telah keluar dari jalan tanah masuk ke sebuah hutan bambu yang cukup rimbun. Ternyata di balik hutan rimbun itu ada sekumpulan prajurit tengah beristirahat di sebuah tanah lapang dipenuhi tanaman perdu dan ilalang. Kota Tuban telah dikuasai pasukan Majapahit, berkata penunggang kuda itu ketika sudah turun dari punggung kudanya kepada seorang lelaki yang terlihat sangat tegap penuhi bawah. Ternyata penunggang itu adalah seorang petugas. Telik Sandi yang sengaja diutus untuk mengamati keadaan kota Tuban. Sementara lelaki berbadan tegap itu ternyata adalah Patih Mahesa Amping yang tengah memimpin sebuah pasukan besarnya. Mari kita melanjutkan perjalanan, berkata Patih Mahesa Amping kepada seorang prajurit penghubung untuk menyampaikannya kepada pasukannya yang tengah beristirahat sejak siang tadi. Sebagai mana perjalanan sebelumnya, pasukan Patih Mahesa Amping selalu berjalan di saat malam hari. Terlihat pasukan besar itu telah keluar dari hutan bambu memasuki sebuah jalan tanah yang biasa digunakan oleh para pedagang untuk menuju ke kota Tuban. Jalan itu memang terlihat memutar mengitari hutang Jatirogo. Beberapa pasang metu, ternyata tengah mengamati gerak langkah pasukan Majapahit itu yang terlihat semakin menjauhi hutan Jatirogo. Kekuatan mereka tidak melebihi kekuatan kita, berkata salah seorang di antara mereka sambil terus mengamati gerak pasukan Majapahit yang semakin menjauh. Nampaknya Majapahit telah memilih jalur darat menyerang Tuban. Sesuai rencana kita akan menjepit pasukan itu di kademangan singgahan, berkata seorang lainnya. Mari kita melapor kepada pimpinan kita, berkata seseorang lagi. Ternyata mereka adalah lima orang prajurit Sunginep yang tengah bertugas di luar hutan Jatirogo. Terlihat mereka telah masuk lebih dalam lagi di hutan Jatirogo. Yang gelap petak itu. Rupanya semua telah diperhitungkan dengan sangat masak oleh Patih Mahasa Amping, dirinya telah mengetahui bahwa sudah pasti para prajurit Sunginep telah memasang banyak metu di sekitar hutan Jatirogo. Itulah sebabnya dirinya telah membawa pasukannya seperti akan meninggalkan hutan Jatirogo untuk memberi kesan bahwa pasukannya memang tengah menuju kota Tuban. Perintahkan pasukan berhenti, kita menunggu saat Fajar menyingsing untuk masuk ke dalam hutan Jatirogo, berkata Patih Mahasa Amping kepada seorang penghubungnya. Tidak lama berselang pasukan itu terlihat berhenti, tanpa suara mereka seperti sebuah bayangan hantu malam bersiap diri menunggu saat Fajar menyingsing. Sementara itu langit malam masih menaungi para prajurit Majapahit yang telah siap menunggu perintah dari Patih Mahasa Amping. Dada-dada mereka seperti berdercak kencang membayangkan sebentar lagi mereka akan memasuki hutan Jatirogo dengan perang berubuh, tanpa gelar dan hanya satu aturan untuk tidak salah mengangkat senjata mengenai kawan sendiri. Rupanya Patih Mahasa Amping sudah punya kera, tersendiri menghadapi peperangan di dalam hutan Jatirogo yang gelap itu, yaitu dengan selalu mengucapkan beberapa kata logat dan dialek khas ke diri yang tidak akan dapat diikuti oleh para prajurit dari Sunginep. Demikianlah, manakala langit malam mulai terbias cahaya kemerahan, terlihat pasukan besar pimpinan Patih Mahasa Amping sudah mulai bergerak berbalik arah menuju hutan Jatirogo. Pasukan besar itu seperti sebuah pasukan hantu malam yang langsung masuk terserap menghilang di kegelapan hutan Jatirogo yang gelap pekat. Kepekaan binatang hutan nampaknya telah terganggu dengan kedatangan pasukan besar itu yang terus menerobos lebih ke dalam lagi memasuki hutan Jatirogo. Pekek beberapa binatang hutan terdengar riuh bersama kepak beberapa burung yang terusik telah menyadarkan beberapa peronda yang tengah berjaga untuk segera membangunkan kawan-kawan mereka dari sebuah ancaman yang belum mereka ketahui. Ada musuh datang, berteriak seorang peronda membangunkan kawan-kawan mereka yang masih teridur. Lapangan terbuka di tengah hutan itu tiba-tiba saja seperti menggeliat, beberapa orang prajurit sunginat telah keluar dari barak-barak masih dengan mati yang terkantuk. Untungnya mereka masih sempat menyambar senjata masing-masing ketika suara gemuruh riuh seperti air bah datang dari berbagai penjuru. Ternyata di keremangan pagi itu, pasukan besar Majapahit telah datang menyerang mereka. Beberapa orang prajurit sunginat yang tidak sempat mengambil senjatanya terpaksa menghadapi lawan dengan tangan kosong menghindar ke sana kemari Namun akhirnya harus menyerah manakala sebuah pedang tajam mengancam di ujung leharnya. Menyerah, atau pedang ini menembus lehermu, berkata seorang prajurit Majapahit kepada seorang prajurit sunginat yang terjatuh di tanah. Aku menyerah, berkata prajurit sunginat itu penuh harapan lawannya tidak akan menusuk pedangnya lebih jauh lagi dari kulit lehernya itu. Namun di beberapa tempat, beberapa prajurit sunginat telah hilang rasa kantuknya langsung menghadapi lawan mereka yang datang seperti hantu mimpi malam yang sangat mendebarkan hati. Cahaya matahari pagi belum mampu menyentuh kegelapan lapangan terbuka di tengah hutan Jatirego itu yang tengah berkecamuk sebuah perang berubuh tanpa gelar perang apapun. Meta prajurit harus jeli memberdakan mana lawan dan mana kawan. Di tengah hambuk kecamuk perang berubuh itu, terlihat seorang lelaki dengan sebuah cambuk pendek di tangannya. Ujung cambuknya itu seperti bermata, siapapun lawan di dekatnya pasti terjungkal jatuh tersentuh sasaran cambuknya itu. Siapa lagi lelaki bercambuk yang sangat ahli melecut dan memutar cambuknya yang seperti bermata itu kalau bukan Patih Mahesa Amping. Rupanya Patih Mahesa Amping masih dapat mengendalikan dirinya, tidak terbawa amuk suasana peperangan. Meskipun dengan ketinggian ilmunya yang sudah berada di puncak kesempurnaannya itu, seorang diri dapat melumatkan pasukan lawan di hutan Jatirego itu, tapi semua tidak dilakukannya. Cambuk di tangannya hanya melukai lawan dan tidak membinasakannya. Demikianlah, cahaya matahari sudah mulai meninggi dan telah dapat menembus lewat celah-celah daun dan ranting pepohonan cukup memberi pandangan metu untuk dapat melihat sekitarnya. Terlihat korban bergeletakan di mana-mana, darah basah berceceran di tanah, bunyi suara gemerincing senjata saling beradu masih terdengar di lapangan terbuka. Sisa reruntuhan bangunan istana di tengah hutan Jatirego masih juga berlangsung seperti belum diketahui kapan berkesudahannya. Bentuk tubuh kedua pasukan yang tengah berperang itu memang sangat sukar dibedakan, karena mereka memang masih satu rumpun, masih satu saudara dan keturunan, karena mereka pada dasarnya adalah satu kesatuan prajurit yang berada di bawah kedaulatan Majapahit Raya. Sejak bertugas sebagai seorang patih di Kediri, patih Mahesa Amping mulai membangun kekuatan prajurit Kediri, meningkatkan tataran olah kanuragan orang-perorang dan membagi jenjang ke prajuritan berdasarkan tingkat tataran tertinggi yang dimiliki oleh setiap prajurit. Itulah sebabnya, kemampuan olah kanuragan para prajurit Kediri dapat diandalkan di mana tingkat tataran dan kemampuan kanuragan mereka masih di atas prajurit dimanapun yang masih di bawah kedaulatan Majapahit Raya. Dan di hutan Jatirego ini kemampuan prajurit Kediri telah diuji. Ternyata mereka memang dapat diandalkan mampu menghadapi para prajurit Sunginep dalam perang berubuh itu, satu lawan satu. Namun semangat para prajurit Sunginep seperti dipenuhi batu cadas, tidak mudah patah menyerah. Meskipun demikian, akhirnya daya tahan kekuatan tubuh para prajurit Sunginep dapat terkikis juga, sementara tempaan dan latihan para prajurit Kediri selama ini tidaklah sia-sia, nafas dan tenaga mereka masih tetap bertahan menghadapi para prajurit Sunginep yang mulai. Menurun daya serangnya karena tenaganya sudah mulai terasa terkuras habis. Ketika sinar cahaya matahari pagi sudah mulai menghangatkan lapangan terbuka di tengah hutan Jatirego, satu persatu prajurit Sunginep terlihat roboh terkena tendangan dan pukulan lawannya. Beberapa orang prajurit Sunginep bahkan terlihat terjungkal di tanah kotor akibat sebuah sabetan pedang di lambungnya. Salah satu kemampuan dan kemahiran bermain pedang telah diperlihatkan oleh para prajurit Kediri. Jumlah prajurit Sunginep sudah mulai surut tajam, dapat dikatakan sudah tinggal setengahnya lagi. Namun para prajurit Sunginep yang sudah mulai susut tenaganya itu masih saja tetap bertahan. Namun apalah arti semangat bila tenaga sudah mulai mengendur, kembali satu persatu korban berjatuhan di pihak para prajurit Sunginep. Akhirnya, manakala terik panas matahari telah berada di atas kepala mereka, daya serang orang per orang para prajurit Sunginep sudah benar-benar runtuh tidak mampu menegakkan pedang di tangannya. Menyerahlah, berkata seorang prajurit sambil menendang pergelangan tangan seorang prajurit Sunginep yang membiarkan pedangnya terlepas terlempar jauh. Pilih olehmu dari tubuh ini, lakukanlah dengan tepat agar aku tidak merasakan sakit di saat nyawaku pergi melayang, berkata seorang prajurit Sunginep duduk lemah dengan tangan menahan tubuhnya di tanah agar tidak jatuh terbaring. Jangan kamu turuti perkataan orang itu, ikat saja kedua kaki dan tangannya, berkata seorang lelaki di sebelahnya yang tidak lain adalah Patih Mahesa Amping. Demikianlah, peperangan di lapangan terbuka di tengah hutan Jatirogo terlihat sudah meredah, satu persatu prajurit Sunginep sudah dapat dilumpuhkan. Untuk sementara kita beristirahat di sini, kirim seorang utusan untuk memberitahukan kepada rakyat Keboarma bahwa pasukan kita telah meredam kekuatan lawan di hutan Jatirogo, berkata Patih Mahesa Amping kepada seorang prajurit penghubungnya. Demikianlah, di bawah hembusan angin semilir sore yang cerah, terlihat seorang penunggang kuda telah menghentakan perut kudanya untuk berlari menjauhi hutan Jatirogo dan masuk ke sebuah jalur jalan tanah yang biasa digunakan oleh para pedagang yang akan menuju kota Tuban. Lelaki itu terus memacu kudanya meski ketika memasuki sebuah jalan padukuhan membuat beberapa orang terpaksa harus menyingkir menjauh agar terhindar terjangan kaki kuda. Lelaki itu terus memacu kudanya meski hari telah mulai gelap menjelang malam. Akhirnya di pertengahan malam, lelaki berkuda itu terlihat telah mendekati istana Kadipa Tentuban. Siapa kamu, berkata seorang prajurit dengan suara membentak kepada penunggang kuda yang telah turun dari kudanya memasuki gerbang istana Kadipaten. Aku utusan Patih Mahesa Amping, bawalah aku kepada rakyat Kebo Arma, berkata lelaki itu sambil menunjukkan sebuah pertanda khusus kepatihan ke diri, yang hanya dimiliki oleh Patih Mahesa Amping. Mendengar bahwa lelaki itu adalah utusan Mahesa Amping, prajurit penjaga gerbang istana itu langsung membawa lelaki itu menuju pendapa Kadipaten. Ternyata rakyat Kebo Arma di tengah malam itu masih berbincang-bincang dengan beberapa perwira tingginya. Bagus, katakan kepada Patih Mahesa Amping agar membawa seluruh pasukannya merapat ke istana Kadipaten Tentuban, berkata rakyat Kebo Arma manakala telah mendengar berita yang dibawa oleh utusan itu. Demikianlah, setelah menukar kudanya yang lebih segar, terlihat lelaki utusan Patih Mahesa Amping telah memacu kembali kudanya menuju hutan Jati Rogo. Malam dan semili rangin dingin tidak mengurangi laju kuda lelaki itu. Ketika awal pagi sudah mulai menyingsing, kembali rap kudanya telah membuat beberapa orang merapat di pagar halaman tidak ingin terkena terjangan kaki kuda lelaki itu yang terus dipacu di sebuah jalan-jalan padukuhan di Kademangan Singgahan. Prajurit Edan berkata salah seorang yang tangannya berdarah terkena tajamnya pagar bambu. Akhirnya lelaki penunggang kuda itu terlihat memperlambat laju kudanya manakala di hadapannya terbentang hutan Jati Rogo seperti raksasa hitam. Dan ketika telah berada di muka hutan, lelaki itu telah melompat turun dari kudanya dan langsung memasuki hutan itu. Kerimbunan dan kerapatan pepohonan telah memperlambat langkah kaki lelaki itu yang harus memasuki hutan Jati Rogo sambil menuntun seekor kuda. Beristiratlah, kamu pasti sudah sangat begitu lelah, berkata Patih Mahesa Amping kepada lelaki itu yang datang membawa berita dari rakyat Kebu Arma di Istana Kadipa Tentuban. Kepada pasukannya Patih Mahesa Amping telah mengabarkan bahwa besok pagi mereka harus bersiap-siap untuk berangkat menuju ke Kadipa Tentuban. Tidak ada banyak kegiatan yang dilakukan para prajurit yang menempatkan lapangan bekas reruntuhan istana di hutan Jati Rego itu. Beberapa orang terlihat masih tengah merawat kawan-kawan mereka yang terluka, juga beberapa orang prajurit Sunginep yang juga terluka parah. Sementara itu beberapa prajurit telah ditugaskan untuk mengawasi para tawanan perang. Keesokan harinya, di saat matahari sudah terlihat memancar terang di ujung timur bumi, sebuah pasukan besar diiringi benda dan suara genderang telah berjalan menjauhi hutan Jati Rego. Tidak seperti waktu berangkat dari kota Reja Majapahit, kali ini gerak pasukan agak sedikit terhambat, karena mereka harus membawa banyak orang terluka dan para tawanan perang. Namun tetap saja kehadiran pasukan Majapahit yang besar itu telah membuat ciut hati orang yang melihatnya, terutama para prajurit kademangan yang selama ini telah dihembuskan semangat untuk memberontak memecahkan diri dari kedaulatan Majapahit Raya. Pasukan berkuda terlihat begitu gagah berjalan di paling memuka, diikuti para pasukan tombak yang selalu mengangkat tombaknya manakala suara benda berbunyi. Derap suara langkah kaki mereka bergemuruh menggoncangkan bumi. Patih Mahesa Amping terlihat tersenyum di atas kudanya, pamer kekuatan prajurit Majapahit nampaknya berhasil membuat gentar orang-orang di sisi pagar rumah mereka di beberapa padukuhan yang mereka lewati. Bila saja mereka terus berjalan, maka di ujung malam sudah dapat mencapai kadipa tentuban. Namun Patih Mahesa Amping merasa kasihan kepada prajuritnya terutama mereka yang terluka parah. Maka di sebuah padukuhan yang masih dalam wilayah kademangan Montong, Patih Mahesa Amping telah memerintahkan pasukannya untuk beristirahat, hari memang telah menjadi mulai gelap di ujung senja itu. Tunjukkan keluaran budi prajurit Majapahit, jangan sampai ada warga padukuhan ini yang terganggu dengan kehadiran kita. Jangan lengah, kita berada di lingkungan yang punya kesetiaan tinggi terhadap adipati mereka, berkata Patih Mahesa Amping memberikan beberapa pesan kepada pasukannya. Bukan main gembiranya para prajurit itu manakala diperintahkan untuk beristirahat dan bermalam di sebuah padukuhan setelah seharian berjalan tanpa berhenti. Terlihat beberapa orang prajurit telah langsung membangun sebuah dapur umum di sisi sebuah sungai kecil yang berair jernih. Beberapa prajurit lagi sudah bersandar di beberapa batang pohon besar. Selebihnya terlihat tengah menurunkan tandu-tandu orang yang terluka di sudut semak perdu agar terhindar dari angin dingin malam. Mereka memang bermalam di tanah bulakan terbuka di ujung sebuah padukuhan. Malam pun berlalu dalam sepi, beberapa orang prajurit bergiliran berjaga sepanjang malam dengan penuh kewaspadaan. Mereka menyadari bahwa hal-hal yang tidak diinginkan bisa saja datang dengan tiba-tiba. Namun sepanjang malam itu, tidak ada apapun yang terjadi menimpa mereka. Hingga ketika pagi datang, para prajurit itu terbangun dengan tubuh terasa lebih segar-bugar bersama sebuah ransum sederhana sarapan pagi mereka. Di bawah mega-mega putih yang berarak terbang di tiup angin pagi yang cerah, terlihat iring-iringan pasukan besar Majapahit telah melanjutkan perjalanan mereka kembali ke kadipatan tuban. Sebagai mana sebelumnya, iring-iringan itu telah membuat ciut dan gentar siapapun yang melihatnya. Selama ini orang-orang padukuhan telah sering melihat para prajurit pengawal kademangan berlatih di lapangan terbuka. Namun manakala mereka melihat iring-iringan pasukan Majapahit yang besar itu berjalan melewati jalan padukuhan mereka, hati dan perasaan mereka mulai membanding-bandingkan betapa kecil dan kerilnya bila saja para prajurit pengawal kademangan dikumpulkan berhadap-hadapan dengan pasukan Majapahit itu. Di awal senja yang bening, matahari masih memaparkan cahayanya yang teduh, terlihat pasukan Patih Mahesa Amping telah memasuki kota kadipatan tuban. Rakyankaboharma menyambut langsung pasukan itu di pintu gerbang istana kadipatan. Selamat datang, saudaraku, berkata Rakyankaboharma kepada Patih Mahesa Amping yang telah turun dari kodanya. Paman Keboarmaku lihat sangat cocok sebagai. Seorang adipati, berkata Patih Mahesa Amping sambil tersenyum. Sayangnya aku tidak suka tinggal di sebuah tempat untuk waktu yang lama, berkata Rakyankaboharma ikut tertawa gembira menanggapi canda Patih Mahesa Amping. Terlihat Rakyankaboharma telah mengajak Patih Mahesa Amping menuju pendapa istana kadipatan. Manakala langkah kaki Patih Mahesa Amping menyentuh tangga pertama pendapa istana kadipatan itu, wajahnya terlihat seperti tersiram warna duka. Bayangan sahabatnya, adipati Ranggalawe seperti datang menyambutnya berdiri penuh senyum di atas panggung pendapa. Rakyankaboharma tidak memperhatikan perubahan wajah Patih Mahesa Amping yang sudah ikut duduk bersamanya. Patih Mahesa Amping mencoba melupakan bayangan sahabatnya adipati Ranggalawe dengan langsung bercerita tentang perjalanannya bersama pasukannya, juga peperangan mereka di hutan Jatirogo. Bergantian, Rakyankaboharma juga bercerita tentang peperangan pasukannya di Gowa Abar. Ketika kami datang, istana kadipatan ini telah kosong. Adipati Ranggalawe nampaknya telah membawa pasukannya pergi mengungsi, berkata Rakyankaboharma bercerita kepada Patih Mahesa Amping di hari pertama pasukannya merapat di pantai tuban itu. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan oleh adipati Ranggalawe, apakah istana kadipatan yang indah ini masih dianggapnya belum besar dan agung, berkata Patih Mahesa Amping sambil mengamati keindahan. Taman di muka pendapa istana kadipatan yang tertata begitu asri. Keinginan seseorang memang tidak sama, berkata Rakyankaboharma sambil menarik nafas panjang. Di mana adipati Ranggalawe saat ini, bertanya Patih Mahesa Amping kepada Rakyankaboharma. Beberapa petugas pelik sandiku telah menemukan jejaknya, adipati Ranggalawe bersama pasukannya telah keluar dari tuban menuju arah Lamongan, berkata Rakyankaboharma. Sebuah arah jalan untuk menyeberang ke Madura, berkata Patih Mahesa Amping. Aku membacanya seperti itu, adipati Ranggalawe akan bergabung dengan ayahnya di Sunginap, berkata Rakyankaboharma. Berapa kekuatan pasukan adipati Ranggalawe saat ini, bertanya Patih Mahesa Amping. Sekitar 500 prajurit bersamanya, berkata Rakyankaboharma. Kita masih dapat mencegah pasukan itu sebelum menyeberang dan bergabung dengan pasukan ayahnya, berkata Patih Mahesa Amping. Di Lamongan ada sebuah padepokan kecil tempat kedua putranya berguru, ada kemungkinan rombongan itu akan singgah di sana sebelum menyeberang ke Madura, berkata Rakyankaboharma. Kita pecah kekuatan kita, sebagian langsung kepada pokan itu, sementara sebagian lagi mencegatnya di ujung penyeberangan yang pasti akan dilalui oleh pasukan adipati Ranggalawe, berkata Patih Mahesa Amping. Demikianlah, keesokan harinya pagi-pagi sekali terlihat sekitar 600 pasukan berkuda telah keluar bersama meninggalkan Istana Kadipatentuban. Di batas gerbang kota, pasukan berkuda itu terlihat terpecah dua memisahkan diri. Sebagian menyusuri jalur pesisi rutara menuju arah penyeberangan Madura, sementara sebagian lagi terlihat menuju arah Tanah Jabung. Patih Mahesa Amping terlihat begitu gagah di atas kudanya memimpin sekitar 200 pasukan berkuda menuju arah Tanah Jabung, sebuah daerah yang sudah masuk ke dalam wilayah kekuasaan Kadipaten Lamongan saat itu. Ketika matahari bergeser sedikit terlihat seorang penunjuk arah telah memperlambat laju kudanya. Padepokan Jabung sudah tidak jauh lagi dari sini, berkata penunjuk arah itu sambil menunjuk sebuah padukuhan di hadapan mereka. Padepokan Jabung berada di ujung sebuah padukuhan, sebuah padepokan kecil yang berada di luar padukuhan dikelilingi hamparan sawah dan ladang. Patih Mahesa Amping telah memberi isyarat kepada pasukannya untuk tidak melintasi persawahan yang baru saja ditanami bibit-bibit padi. Mereka terlihat merintis jalan pematang sawah untuk dapat menuju ke padepokan itu. Padepokan Jabung adalah sebuah padepokan yang sangat sederhana terdiri dari sebuah bangunan utama yang tidak terlalu besar berdinding bilik bambu dan tidak ada pagar dinding yang membatasinya. Di sebelah kanan, bangunan utama hanya ada barak panjang yang juga sangat sederhana untuk tinggal sehari-hari para cantriknya. Patih Mahesa Amping bersama pasukannya telah berada di halaman muka padepokan Jabung, tidak terlihat ada tanda-tanda ada pasukan Ranggalawi. Terlihat seorang lelaki sangat tua menuruni anak tangga pendapat diiringi oleh tiga orang pemuda. Mudah-mudahan Matu, tuaku ini tidak salah mengenali orang, Angger sangat gagah memakai baju kebesaran prajurit Majapahit, berkata lelaki tua itu penuh senyum sareh memandang ke arah Patih Mahesa Amping. Bukan main terkejutnya Patih Mahesa Amping mana kala mengenali siapa orang tua yang terlihat sudah sangat berumur itu. Empu Pranata, berkata Patih Mahesa Amping sambil melangkah memeluk tubuh orang tua itu penuh haru dan perasaan sukacita. Siapakah Empu Pranata itu? Patih Mahesa Amping sangat mengenal orang tua itu sebagai saudara kembar Empu Dangka. Dua orang sakti cucu dari Empu Berantas pimpinan pada pokan windu sejati yang sangat terkenal di zaman dulu kala. Konon hanya mereka bertiga yang selamat ketika bencana air bah sungai berantas berbalik arus menenggelamkan daratan sekitarnya di mana mereka bertiga sangat kebetulan sekali tengah mengunjungi salah seorang kerabat dekat di daerah Panawijen. Terakhir Patih Mahesa Amping berpisah dengan Empu Pranata mana kala mendapat tugas dari raja. Kertanegara di Bali Dwi Pa, sementara Empu Pranata diangkat oleh raja Kertanegara sebagai pendeta suci istana Singasari. Setelah sekian lama tidak saling bertemu, hari itu mereka dipertemukan di muka halaman pada pokan jabung. Mari kita bicara di atas pendapa, berkata Empu Pranata kepada Patih Mahesa Amping. Terlihat Patih Mahesa Amping memerintahkan pasukannya untuk beristirahat di halaman muka pada pokan, sementara dirinya sendiri telah berjalan beriring dengan Empu Pranata menaiki tangga pendapa. Manakala istana Singasari dihancurkan oleh pasukan Jaya Katuang, aku mengasingkan diri hidup sebagai seorang pengembara biasa, bebas pergi kemanapun aku suka. Hingga ketika huru hara pasukan Mongol membakar istana Kediri, kebetulan sekali aku ada di sana, berkata Empu Pranata sambil menarik nafas panjang mengumpulkan kembali semua ingatannya sekitar peristiwa kehancuran Kota Raja Kediri beberapa tahun yang telah lewat itu. Api telah membakar hampir seluruh bangunan di Kota Raja Kediri, juga istana Kediri. Tidak sengaja aku melihat ada seorang anak lelaki menangis terpisah dari orang tuanya. Anak lelaki itu ku bawa pergi menjauhi Kota Raja Kediri dan menjadi kawan pengembaraanku, kemanapun aku pergi selalu bersamanya. Hingga akhirnya kami menetap di padepokan sederhana ini, berkata Empu Pranata berhenti sebentar dan menoleh ke arah salah seorang dari ketiga pemuda yang menyertainya itu. Kertawardana, beri hormat kepada pamanmu ini, berkata Empu Pranata kepada anak muda. Itu, terlihat anak muda itu memberi hormat kepada Patih Mahesa Amping. Kertawardana, berkata Patih Mahesa Amping seperti pernah mendengar nama itu. Angger pasti pernah mendengar nama itu, karena dialah cucu Raja Kertanegara yang juga cucu Raja Jayakatwang dari putera Pangeran Arda Raja, berkata Empu Pranata sambil tersenyum. Terkejut Patih Mahesa Amping manakala mengetahui siapa sebenarnya anak muda itu. Paman Jayakatwang dan Bibi Turuk Bali pasti akan gembira mendengar bahwa ada seorang keturunannya yang masih hidup hingga saat ini, berkata Patih Mahesa Amping sambil menjelaskan bahwa mantan penguasa kediri itu sekarang telah menetap di tanah ujung galuh. Hampir lupa, aku dulu memperkenalkan kedua pemuda ini, yang lebih tua bernama Siralawe, sementara yang lebih muda bernama Buntarlawe, mereka adalah dua putera Adipati Ranggalawe yang sudah sejak kecil dipercayakan kepadaku tinggal bersama kami di padepokan ini, berkata Empu Pranata memperkenalkan kedua anak muda lainnya. Mendengar nama Adipati Ranggalawe, terlihat Patih Mahesa Amping menarik nafas dalam-dalam. Mengingat kembali tugasnya datang ke padepokan jabung ini. Semula aku hanya mengetahui sebuah nama Kiajar Sasmita di padepokan jabung ini, siapa kira bahwa Kiajar Sasmita adalah Empu Pranata yang ku kenal, berkata Patih Mahesa Amping kepada Empu Pranata. Angger, Mahesa Amping, aku bersyukur bahwa hari ini kita dipertemukan. Sudah lama diriku tidak lagi memusingkan hiruk pikuk kehidupan duniawi, sudah lama menikmati hidup dalam suasana kedamaian di padepokan ini bersama para cantriku. Namun ternyata diriku yang tua ini memang tidak bisa bersembunyi, tidak bisa tinggal diam dan tidak peduli mana kala salah seorang keluarga cantriku meminta perlindungan kepadaku. Kemarin Adipati Ranggalawe bersama pasukannya telah singgah di sini, menitipkan keluarganya dalam lindungan diriku, berkata Empu Pranata sambil memandang ke arah Patih Mahesa Amping, meminta pertimbangan dan pemikirannya. Empu Pranata, tugas dan wawananku datang ke tanah tuban ini adalah untuk membawa kembali Adipati Ranggalawe ke dalam cita-cita yang pernah kami ikrarkan bersama membangun sebuah kerajaan dunia yang adil di atas nilai dan martabat keluhuran kemanusiaan, berkata Patih Mahesa Amping dan berhenti sebentar sambil menarik nafas panjang. Bagenda Raja Sanggrama Wijaya masih sangat berharap bahwa Adipati Ranggalawe dapat kembali. Kedatanganku di sini adalah untuk menemuinya sebagai seorang sahabat, sebagai seorang saudara. Bagai ku keluarga Adipati Ranggalawe adalah keluarga ku pula. Aku akan menjaganya sebagaimana Empu Pranata menjaganya. Yang ku khawatirkan saat ini adalah pertemuan pasukan Adipati Ranggalawe dengan pasukan rakyat keboarma, Semoga aku dapat mencegah pertempuran di antara dua pasukan itu, berkata Patih Mahesa Amping kepada Empu Pranata yang telah berganti jati diri bernama Kiajar Sasmita itu. Terima kasih Angger, sejak dulu ku tahu sifat dan watakmu yang selalu menghindari segala bentuk kekerasan. Mudah-mudahan pasukanmu dapat mengejar pasukan Adipati Ranggalawe yang tengah menuju ke arah timur, menuju arah penyeberangan Madura. Semoga kamu dapat mencegah pertempuran itu, berkata Empu Pranata sambil menarik nafas panjang. Semoga aku tidak datang terlambat mencegah pertempuran itu terjadi, berkata Patih Mahesa Amping sambil berpamit diri kepada Empu Pranata tidak dapat lebih lama lagi dipadepokan jabung itu dan berjanji untuk singgah dalam waktu dan kesempatan lain. Demikianlah, pasukan Patih Mahesa Amping terlihat sudah jauh meninggalkan padepokan jabung, berpacu dengan waktu untuk dapat mengejar pasukan Adipati Ranggalawe agar tidak bertemu dengan pasukan rakyat Kebu Arma. Debu mengepul di belakang kaki-kaki kuda yang berlari berpacu di tanah keras menuju arah timur matahari. Meski telah memacu kudanya seperti terbang, Patih Mahesa Amping masih saja merasa kudanya bergerak lambat, hati dan pikirannya telah dipenuhi kecemasan yang amat sangat bahwa pertempuran kedua pasukan itu tidak dapat dicegahnya. Ternyata kecemasan hati dan pikiran Patih Mahesa Amping bukan muncul dari bayangan ketakutannya, melainkan sebuah firasat dan pertanda dari panggraitannya yang sudah terlatih dan sangat tajam. Karena apa yang dicemaskan oleh Patih Mahesa Amping memang sudah tidak mungkin dicegah lagi. Di sebuah tempat di tepian sungai Tambak Beras, terlihat dua pasukan sudah saling berhadap-hadapan, pasukan Adipati Ranggalawe dan pasukan rakyat Kebu Arma. Nampaknya rakyat Kebu Arma sangat mengenal jalan menuju arah penyeberangan ke Madura. Telah memerintahkan pasukannya menunggu di sebuah tepian sungai Tambak Beras. Pasukan rakyat Kebu Arma memang tidak terlalu lama menunggu. Bukan main terkejutnya pasukan Adipati Ranggalawe manakala melihat sebuah pasukan Majapahit telah menunggunya di tepian sungai Tambak Beras. Namun Adipati Ranggalawe tidak menjadi gentar, terutama ketika melihat jumlah pasukan Majapahit lebih sedikit dari pasukannya yang berjumlah sekitar 500 orang prajurit itu. Ranggalawe, lama kita tidak berjumpa, berkata rakyat Kebu Arma kepada Adipati Ranggalawe. Benar paman Kebu Arma, aku tidak pernah terpikirkan bahwa kita bertemu berhadapan dan berseberangan jalan, berkata Adipati Ranggalawe. Kamu memang tidak pernah berubah, nyalimu sangat besar, berkata rakyat Kebu Arma tersenyum. Namun bukan wata Adipati Ranggalawe bila tidak berkata apa yang ada di dalam hatinya. Yang ku tangkap dari perkataan paman Kebu Arma bahwanya liku tidak sebanding dengan tataran ilmuku, bukankah begitu, berkata Adipati Ranggalawe. Aku tidak mengatakannya, kamu sendiri yang berkata demikian, berkata rakyat Kebu Arma masih tersenyum. Sekarang apa yang paman Kebu Arma inginkan dariku, berkata Adipati Ranggalawe. Mencegahmu bergabung dengan pasukan ayahmu, berkata rakyat Kebu Arma. Pasukan paman terlalu sedikit untuk dapat mencegahku, berkata Adipati Ranggalawe sambil memberi tanda kepada pasukannya untuk bersiap diri. Tidak perlu pasukan besar untuk dapat mencegahmu, berkata rakyat Kebu Arma yang juga telah memberi tanda kepada pasukannya untuk bersiap diri. Akhirnya, pertempuran memang tidak dapat lagi dihindarkan. Adipati Ranggalawe yang merasa lebih kuat dengan jumlah pasukannya terlihat sudah memberi tanda kepada pasukannya untuk maju menerjang pasukan yang telah menghalangi perjalanan mereka. Tunjukkan bahwa kalian prajurit tuban yang tidak mudah terhalangi oleh apapun, berkata Adipati Ranggalawe member semangat kepada pasukannya. Maka dalam waktu singkat dua pasukan itu pun sudah saling beradu, saling menyerang satu dengan yang lainnya. Suara gemerincing senjata saling beradu serta umpatan-umpatan kasar seperti menjadi satu, menjadi suara peperangan yang sangat mendebarkan hati itu. Dan pertempuran itu berlangsung di tepian sungai Tamak Beras seperti sebuah lukisan pemandangan hidup. Dan pertempuran pun terus bergeser hingga memenuhi sungai Tamak Beras yang jernih berbatu itu. Beberapa orang terlihat bertempur di sebuah batuan besar, beberapa orang lagi bertempur dengan setengah badan terendam air sungai yang sedang pasang di musim penghujan itu. Dan korban pun mulai berjatuhan dari kedua belah pihak. Terlihat beberapa orang yang terluka terbawa arus sungai yang cukup deras itu. Dalam waktu singkat, jumlah pasukan di kedua belah pihak telah sama-sama berkurang hingga sampai setengahnya dari jumlah semula. Dalam kecamuk perang di atas sungai berbatu itu, Adipati Ranggalawe melihat rakyat keboa remah mengamuk seperti seekor singa jantan. Tiap geraknya selalu berujung kematian. Di tangannya senjata badik warisan para leluhur Raja Bugis seperti dewa pencabut nyawa, satu persatu prajurit tuban yang bentrok dengannya langsung terlempar dan terluka, kadang langsung terbawa arus sungai yang deras itu. Akulah lawanmu, berkata Adipati Ranggalawe datang menghadang rakyat keboa remah. Melihat Adipati Ranggalawe datang menghadangnya, terlihat rakyat keboa remah tersenyum kecut berdiri sambil membersihkan darah yang menempel di badiknya ke lengan bahunya. Mengapa baru sekarang berkata rakyat keboa remah masih tersenyum di balik matanya yang tajam? Aku tidak ingin prajuritku berkurang menjadi korbanmu, berkata Adipati Ranggalawe dengan keris yang digenggamnya lebih erat lagi. Bagus, kamulah korban terakhirku, berkata rakyat keboa remah. Kita buktikan siapa jadi korban oleh siapa, berkata Adipati Ranggalawe sambil langsung menerjang. Ternyata terjangan Adipati Ranggalawe sangat luar biasa, serangan dengan tataran tingkat tingginya. Namun rakyat keboa remah bukan patung hidup yang tidak punya kemampuan, terlihat sudah bergeser menghindari serangan itu dan sudah langsung balas menyerang. Melihat lawan telah balas menyerang, Adipati Ranggalawe sudah langsung berkelit dan menyusul dengan sebuah serangan balasan. Demikianlah, serang dan balas menyerang seperti rangkaian gerak yang datang saling susul menyusul di antara keduanya semakin lama semakin cepat membuat pertempuran mereka seperti bayangan yang saling berkelebat ke sana kemari. Sementara itu pertempuran antara prajurit Tuban dan prajurit Majapahit masih juga terus berlangsung, demting gemerincing suara senjata saling beradu terdengar berpadu dengan suara gemuruh air sungai tambak beras yang dras membentur bebatuan besar membuat suasana pertempuran menjadi seperti altar panggung peperangan yang begitu bergelora, riuh dan ramai. Dan korban di kedua belah pihak kembali saling berjatuhan. Keandalan para prajurit Majapahit dalam bertempur menghadapi prajurit Tuban yang lebih banyak menjadikan peperangan itu bertahan cukup lama dan berimbang, belum dapat dinilai siapa yang akan memenangkan pertempuran di atas sungai tambak beras itu. Air sungai tambak beras telah berwarna merah darah. Sementara pertempuran antara kedua pemimpin mereka terlihat semakin sengit. Ternyata Adepati Ranggalawe mampu melayani rakyat Kebo Arma. Mereka seperti dua raksasa kanuragan tengah bertempur. Masing-masing telah meningkatkan tataran ilmunya semakin tinggi, mengeluarkan segala kemampuan dan kekuatan yang ada di dalam diri masing-masing. Batu-batu sungai kadang terburai terkena terjangan kaki mereka. Air sungai kadang mendidih terkena angin sambaran hawa panas mereka lewat senjata masing-masing. Adipati Ranggalawe kadang berkelebat seperti seekor elang jantan mengejar mangsanya, sementara rakyat Kebo Arma begitu kuat, kokoh dan sigap layaknya seekor singa jantan tengah bertarung. Wajah dan tubuh mereka terlihat sudah basah kuyup karena terkadang bertempur di bawah air sungai yang cukup deras itu. Hingga akhirnya, Adipati Ranggalawe tidak mampu lagi meningkatkan tataran ilmunya, tidak mampu lagi melampaui kecepatan dan kekuatan rakyat Kebo Arma saudara seperguruan Raja Kertanegara dan murid empu dangka itu. Berkali-kali Adipati Ranggalawe terjungkal tercebur sungai terkena tendangan dan pukulan rakyat Kebo Arma yang tidak dapat lagi dihindari. Namun Adipati Ranggalawe punya semangat tempur yang tinggi, hatinya sudah membatu tidak ingin menyerah. Hingga dalam sebuah serangan, Adipati Ranggalawe telah dibuat mati langkah tidak dapat lagi bergerak menghindari tusukan badik kerakian Kebo Arma yang telah meluncur mendekati jantungnya. Tapi dasar Adipati Ranggalawe sangat keras hati, di saat yang kritis itu telah membuat sebuah kenekatan untuk mati bersama dengan melempar kerisnya ke arah lambung lawan. Terkesiap darah rakyat Kebo Arma tidak menyangka sama sekali bahwa lawannya telah mengambil keputusan mati bersama. Terpikir oleh Kebo Arma untuk menggeliat tubuhnya menghindari keris yang dengan cepat meluncur ke arah lambungnya. Hanya itu yang ada dalam pikirannya untuk menyelamatkan dirinya dari serangan bunuh diri Adipati Ranggalawe itu. Namun belum sempat dirinya untuk memutar lambungnya, sebuah serangan gelap telah menghantam pergelangan tangannya terasa pedih membuat tangannya bergetar dan bergeser sedikit dari arah serangan tidak menembus jantung lawan, tapi menembus bahu lawan. Bless! Rakyat Kebo Arma terkejut merasakan sebuah benda tajam menembus lambungnya. Patih Mahesa Amping, hanya itu yang terucap di bibirnya manakala matanya yang tajam telah melihat seseorang berdiri mematung di tepian sungai Tampak Beras. Ternyata seseorang yang sempat dilihat oleh rakyat Kebo Arma itu adalah benar Patih Mahesa Amping. Patih Mahesa Amping ternyata baru saja datang di tepi sungai Tampak Beras itu dan melihat keadaan kritis serangan rakyat Kebo Arma yang tidak mungkin dapat dihindari oleh Adipati Ranggalawe. Tidak ada jalan lain. Bagi Patih Mahesa Amping selain melontarkan tenaga sakti inti sejatinya lewat sorot matanya yang jarang sekali dipergunakan bila tidak dalam keadaan darurat dan terdesak. Patih Mahesa Amping hanya mempergunakan seperlima kekuatannya bermaksud hanya melencengkan sasaran senjata rakyat Kebo Arma. Terlihat Patih Mahesa Amping seperti mematung, tidak menyangka sama sekali bahwa di saat yang sama Adipati Ranggalawe telah melakukan tindakan sangat nekat, mati bersama. Akibatnya seperti telah terjadi, rakyat Kebo Arma terkejut tangannya terkena sebuah pukulan gelap membuat dirinya tidak sempat menggerakkan tubuhnya menghindari keris Adipati Ranggalawe yang meluncur dari jarak yang sangat dekat dan sangat cepat itu. Terlihat Patih Mahesa Amping masih berdiri dan mematung dan membisu. Sementara rakyat Kebo Arma perlahan roboh jatuh di atas batu besar pijakan kakinya. Terlihat Adipati Ranggalawe masih berdiri dengan sebuah badik menancap di bahu kirinya. Tapi itu tidak lama. Tiba-tiba saja tubuhnya limbung jatuh rebah di sebelah rakyat Kebo Arma. Ternyata senjata badik milik rakyat Kebo Arma adalah sebuah jenis senjata yang penuh dengan warangan racun ikan pari yang amat keras, hanya dengan sebuah goresan kecil saja akan membuat siapapun dalam hitungan kedipan mata akan mati dengan darah mebiru kehitaman. Patih Mahesa Amping masih tetap berdiri diam. Membisu, terlihat matanya telah berkaca-kaca. Sementara itu beberapa prajurit yang melihat pemimpin mereka roboh tidak bergerak lagi langsung mundur menghentikan pertempuran mereka, demikian menyusul beberapa prajurit ikut menghentikan pertempuran mereka memisahkan diri dalam dua kelompok yang terpisah namun masih tetap dalam tingkat kewaspadaan yang tinggi dan menjaga jarak. Hingga akhirnya tidak ada lagi yang masih bertempur di atas sungai Tambak Beras itu. Semua mata memandang ke arah Patih Mahesa Amping yang perlahan bergerak melangkah mendekati tubuh rakyat Kebo Arma dan Adipati Ranggalawe yang rebah bersebelahan itu. Semua mata masih memandang ke arah Patih Mahesa Amping yang telah mengangkat kedua tubuh sahabatnya itu di dua pangkal bahunya secara bersamaan. Semua mata masih memandang ke arah Patih Mahesa Amping yang telah meletakkan kedua tubuh sahabatnya itu di tepian sungai. Semua mata masih memandang ke arah Patih Mahesa Amping yang tengah berdiri tegak mematung. Terlihat sorot mata Patih Mahesa Amping berkilat memandang berkeliling ke semua prajurit yang baru saja bertempur itu. Semua prajurit yang baru saja bertempur itu seperti tidak berani melawan tatapan mata Patih Mahesa Amping, ada rasa seram, ada rasa gentar menghinggapi hati semua prajurit yang berdiri di tepian sungai Tambak Beras itu. Perang telah berakhir, bawalah oleh kalian mayat para pemimpin kalian ini ke Istana Kadipat Tentuban. Mulai hari ini kalian dipersatukan kembali sebagaimana jiwa pemimpin kalian ini yang telah dipersatukan kembali di akhir kehidupannya, berkata Patih Mahesa Amping seperti memudarkan sihir kebekuan yang sangat mencekam menghinggai hati para prajurit di tepian sungai Tambak Beras itu. Dan saat Sandi kalah letih di ujung titian malam, terlihat dua buah tandu keranda diangkat perlahan meninggalkan tepian sungai Tambak Beras. Mengiringi dua buah tandu keranda itu langkah kuda para prajurit Majapahit dan prajurit Tuban yang telah membaur tidak ada jarak, juga hati dan perasaan mereka memang telah dipersatukan kembali. Hingga akhirnya di sebuah pagi yang dipenuhi gemilang warna-warni cahaya terang fajar seng surya, iring-iringan pembawa tandu keranda jenazah dua pahlawan Majapahit itu telah tiba di batas gerbang kota Tuban, iring-iringan pun semakin menjadi panjang mengantar dua tandu keranda hingga sampai di Istana Kadipat Tentuban. Ribuan warga Tuban berdatangan ikut berbelah sungkawa. Ribuan warga Tuban menundukkan kepala, manakala dua jenazah pahlawan mereka dikebumikan dengan sebuah upacara kebesaran, upacara melepas dua orang pahlawan Majapahit, dua pahlawan di hati bagi semua orang yang pernah mengenalnya. Ribuan warga Tuban berduka. Ribuan warga Tuban mengenangnya sebagai hari bersatunya kembali Kadipat Tentuban dalam pangkuan. Kedaulatan Majapahit Raya, berbagi keagungan, berbagi keadilan dan berbagi cita-cita bersama. Seribu hari setelah peristiwa itu, kendali pemerintahan di Tuban masih dalam kendali Patih Mahesa Amping. Perlahan, suasana dan keadaan tanah Tuban berangsur-angsur kembali sebagaimana sebelumnya ketika dipimpin oleh Adip Pati Ranggalawi. Atas saran Patih Mahesa Amping, baginda Raja Sanggrama Wijaya telah mengangkat Siralawe, putra Ranggalawi menjadi Adipati Tuban menggantikan ayahnya. Semua warga Tuban menerima pengangkatan itu, menerima Adipati Siralawe menjadi pimpinan mereka di Tuban. Perlahan, peristiwa di tepian sungai tambak beras seperti terlupakan. Titik. Panorama di sekitar air terjun ngelirip memang sungguh indah, memandang tumpahan air terjun jatuh deras tiada henti menghempas batuan besar di bawahnya memercikan butiran-butiran air kabut tipis bagai kapas terbang. Metu, tiada jenuh dan bosan memandang tebing yang menjulang tinggi dan hutan hijau di sekitarnya membuat hati menjadi sejuk dan damai. Ketika metu berpaling ke bawah, terlihat aliran air sungai meliuk bagai seekor ular besar menuruni perbukitan hijau. Turun mengikuti aliran sungai, suara deru air terjun. Masih terdengar jelas, terlihat sebuah padepokan kecil dan asri seperti menempel di keindahan alam yang indah. Padepokan kecil dan asri itu dihuni oleh seorang diksuni bernama Nia Jeng ngelirip. Banyak yang tidak mengenalnya bahwa wanita itu adalah Gusti Kanjeng Ratu Gayatri, Seng Permaisuri Raja Majapahit yang mengasingkan diri menjadi seorang biksuni. Genap sudah kehadiranmu, wahai Gajah Mada. Menggenapi kekhawatiran keluarga di tanah ujung galuh. Kabarkan kepada keluarga di sana, kedamaian masih selalu menyertai kami. Berkata Nia Jeng ngelirip kepada Gajah Mada di sebuah pagi mana kala anak muda itu telah bermaksud berpamit diri untuk kembali ke tanah ujung galuh. Keluarga di tanah ujung galuh pasti akan senang mendengarnya, berkata Gajah Mada. Kami di sini pasti tidak sabar menunggu kamu datang kembali bersama dua orang putriku, berkata Nia Jeng ngelirip dengan wajah bersinar penuh rasa suka cita membayangkan kedua putrinya datang dan hadir mengisi hari-hari yang indah bersamanya. Gajah Mada berkata Nia Jeng ngelirip sambil meletakkan sebuah kotak hitam di hadapannya. Bawalah holahmu mustika batu tuban ini untuk diserahkan kepada baginda Raja Sanggrama Wijaya. Aku berharap mustika batu tuban ini akan melengkapi pusaka istana, berkata kembali Nia Jeng ngelirip sambil membuka kotak hitam di hadapannya itu. Terkesiap darah Gajah Mada manakala melihat sebuah telur hijau yang cukup besar di dalam kotak hitam itu. Hamba merasa tersanjung setinggi langit, membawa dan menyerahkan benda keramat ini ke hadapan baginda Raja Sanggrama Wijaya, berkata Gajah Mada setelah menerima kotak hitam itu dari tangannya Nia Jeng ngelirip. Demikianlah, pagi itu terlihat Gajah Mada telah menuruni tangga panggung pendapa padepokan diiringi pandangan matu Nia Jeng ngelirip dan murid terkasihnya, Biksuni Andini. Kehadiran Gajah Mada di padepokan Nia Jeng ngelirip adalah untuk memastikan bahwa peperangan antara tuban dan maja pahit tidak merambat di padepokan itu. Meskini Nia Jeng ngelirip dan semua penghuni padepokannya dapat diandalkan untuk melindungi diri sendiri, namun kehadiran anak muda itu telah membuat suasana lebih terjaga lagi. Selama tinggal di padepokan Nia Jeng ngelirip, anak muda itu masih sempat berkeliling di sekitar tanah tuban, mengamati suasana dan keadaan di sana, bahkan damdiam menyaksikan dari jauh upacara penobatan putra Ranggalawe menjadi adipati tuban. Selama tinggal di padepokan itu, kadang Gajah Mada menyempatkan dirinya mengasah dan mengenali seluruh kemampuan dan kekuatan dirinya, mengasingkan diri di dalam goa air terjun ngelirip. Pengenalan dan pengendalian tenaga inti sujati yang dimiliki oleh anak muda itu memang menjadi semakin mumpuni, namun semua itu menjadikan Gajah Mada semakin mengakui kekerdilan dirinya dihadapan Seng Maha Kuasa, semakin banyak lagi perihal pelik dan rahasia yang tidak terjangkau dalam alam akal dan kesadarannya. Terlihat langkah kaki Gajah Mada telah menyusuri. Sungai air terjun ngelirip semakin jauh, deru yang selalu bergemuruh dari suara air terjun sudah tidak terdengar lagi. Di perbukitan yang sepi, anak muda itu kadang seperti melesat terbang tidak menyentuh tanah menguji kemampuan ilmu meringankan tubuhnya. Gajah Mada kali ini memang sangat menikmati perjalanannya menuju tanah hujung galuh, orang biasa mungkin perlu waktu sekitar 3 hari 3 malam perjalanan. Sementara anak muda itu dengan kemampuan ilmunya yang tinggi hanya perlu waktu sekitar sehari semalam perjalanan. Siang itu, Gajah Mada telah berada di sebuah padukuhan yang berseberangan dengan tanah hujung galuh terpisah oleh sungai Kalimas. Nampaknya kita sering berjodoh, bertemu di atas rakit ini, berkata seorang tua tersenyum menyapa Gajah Mada yang bersamanya di atas rakit yang membawa mereka menyeberang. Benar Kisanepo, berkata Gajah Mada kepada orang tua itu yang dikenalnya bernama Kisanepo yang tinggal di padukuhan tanah hujung galuh. Singgahlah ke gubuku, beberapa pohon nangkaku sudah tua dan wangi, berkata Kisanepo kepada Gajah Mada ketika rakit yang membawa mereka telah sampai di pinggir seberang tanah hujung galuh. Jagalah buah nangkamu, semoga aku datang tidak didahului codot buah, berkata Gajah Mada ketika mereka berpisah di persimpangan jalan. Terlihat langkah kaki Gajah Mada telah memasuki pekarangan halaman muka pura pasang gerahan. Jayakatuang Gembira hati para penghuni keluarga Jayakatuang melihat Gajah Mada telah datang kembali. Belum sempat bersih-bersih diri, Gajah Mada sudah diberondong dengan berbagai macam pertanyaan. Gajah Mada menyampaikan bahwa peperangan di Tuban tidak merambat di padepokan Nyi Ajeng Lirip dan suasana di Tuban telah kembali tenteram dan damai sebagaimana sebelum peperangan terjadi. Apakah itu pertanda kami dapat menemui Ibunda, berkata dia wilihat sambil tersenyum gembira. Jayakatuang juga bercerita kepada Gajah Mada bahwa beberapa hari yang telah lewat, Patih Mahesa Amping telah singgah sebelum berangkat ke Kediri dan bercerita telah bertemu dengan seorang cucuku yang ternyata masih hidup dan selamat dalam peristiwa amuk. Perang pasukan Mongol beberapa tahun silam diasuh oleh seorang pendekta suci istana Singasari bernama Empu Pranata. Bila saja kami punya sayap, ingin rasanya terbang menemui cucuku itu berkata Jayakat Lang menyampaikan perasaan hatinya. Bila mana diizinkan, biarlah hamba yang datang menemuinya, membawanya di tanah ujung galuh ini agar dapat menemui kakek dan neneknya, berkata Gajah Mada menyampaikan kesanggupannya mengantar cucu Jayakatuang ke tanah ujung galuh. Gembira hati Jayakatuang dan Nyimasturuk Bali mendengar kesanggupan dari Gajah Mada, mereka membayangkan akan menemui cucu keturunan satu-satunya dari mereka yang ternyata masih hidup dan selamat, putra pangeran Arda Raja. Kapan kami diantar ketuban? bertanya Yahwiyah membuat semua match menoleh kepadanya. Kakang Gajah Mada mu baru tiba, berkata Nyimasturuk Bali sambil mempersilahkan Gajah Mada untuk bersih-bersih di pakiwan. Demikianlah, setelah hari menjelang sore, seperti biasa diah Gajatri dan diah Wiat berlatih di halaman pura ingin menunjukkan kemajuan mereka di hadapan guru mereka, Gajah Mada. Gembira hati Gajah Mada melihat perkembangan olahkanuragan kedua putrit itu yang semakin pesat. Nampaknya Jayakatwang dan Nyimasturuk Bali kadang ikut membantu mereka memberikan arahan-arahan. Dalam kesempatan itu, Gajah Mada telah mengatakan kepada Jayakatwang bahwa dirinya dititipkan sebuah benda mustika batu tuban untuk diserahkan langsung kepada baginda Raja Sanggrama Wijaya. Benda mustika itu akan melengkapi perbenda haraan pusaka istana, berkata Jayakatwang. Besok hamba akan menemui patih mangkubumi untuk mengantar hamba menemui baginda Raja, berkata Gajah Mada menyampaikan rencananya. Benda itu jangan terlalu lama di bawah atap tempat tinggalku, akan menggoda hasratku untuk kembali berada di atas singgah sana, berkata Jayakatwang sambil tersenyum. Demikianlah, keesokan harinya pagi-pagi sekali Gajah Mada sudah berpamit diri kepada Jayakatwang untuk berangkat ke kota Raja Majapahit. Di istana Majapahit, Gajah Mada mendatangi pura pasang gerahan patih mangkubumi. Aku akan mengantarmu, kebetulan sekali aku juga punya beberapa kepentingan di sana, berkata patih mangkubumi ketika Gajah Mada menyampaikan maksudnya untuk mengantarkan mustika batu tuban kepada baginda Raja Sanggrama Wijaya. Terima kasih telah menonton!